Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap, insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Bisa kan nih, aturan sampai eksklusi ada banyak disitu problem. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Aini Store Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Bicatsono. Selamat malam, Pak Mirsa Limara pun berada dan juga selamat malam para hadirin yang berada di studio MCH Aini Store di Kebun Siri Jakarta Pusat. Besok kita akan menyaksikan pertama kali sidang Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini saya akan menghadirkan sejumlah pihak yang kemudian terkait dengan sengketa besok. Apakah itu tim hukumnya? Apakah itu pendukungnya? Dan juga pengamat yang independen. Hasil pemilu memang telah ditapkan, namun beragam pelanggaran dan penyimpangan banyak yang kemudian disuarakan. Sempat tercedrai, kini benteng terakhir konstitusi kembali diuji. Meski memiliki catatan hitam, beberapa pihak meyakini MK masih memiliki sikap kenegarawanan. Ini persidangan akan jadi arena pertandingan. Bukti, saksi, serta argumentasi disiapkan. Tuntutannya pun tak tanggung-tanggung pemilu ulang hingga paslon 02 didiskualifikasi. Adu bukti buat demokrasi bersama saya, Aymar Ucaksono. Inilah rakyat bersuara. Saya minum dulu. Meskipun berpuasa, atau kita sedang jalani pada puasa, tapi cairan tetap harus dijaga. Jangan lupa untuk masuk cairan di luar masa puasa. Semangat baru untuk rakyat bersuara. Karena saya hari ini juga ditemani bukan hanya sendiri, tapi ada sejumlah narasumber saya. Yang pertama, Bung Zuhat dari Tim Hukum Nasional Amin. Tim Nas Amin. Bung Zuhat, selamat malam. Selamat datang. Sudah siap untuk besok? Besok ikut sidang juga? Oke, silakan. Oh, sebelah kanan. Sebelah kanan. Mohon maaf, sebelah kanan. Kemudian, kembali hadir ke panggung rakyat bersuara, Mohamad Kodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. Udah minum juga kan? Segar juga? Alhamdulillah. Biar semangatnya dan suaranya luar biasa. Kemudian, pengamat politik, Direktur Lingkar Madani, Lima, Ray Rangkuti. Bung Ray. Luar biasa ini. Siap. Belah kanan, oke. Politisi yang partainya baru saja bergabung dengan pemerintahan alias jadi menteri. Menteri ATRBPN tepatnya. Mbak Andi Nurpati. Mbak Andi. Ini, belas itu. Jurubicara pemenangan, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Bung Ciko Hakim. Apa kabar, Bung Ciko? Dan, pakar hukum, Tata Negara, anggota tiga serangkai, apalagi kalau bukan, 30 fold, Bung Ferry Amsari. Bung Ferry, selamat. Sebelum kita simak apa yang menjadi perbincangan, saya ingin kita menyimak dulu apa yang kemudian menjadi informasi. Dan, sekali lagi, besok, Rabu 27 Maret 2024, sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, akan digelar Mahkamah Konstitusi. Berikut informasi. Sengketa pemilu 2024 telah dimulai. Pintu gerbang Mahkamah Konstitusi terbuka lebar. Seusai KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, Kubu Anies Mohaimin menjadi yang pertama menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud menyusul tim Anies Mohaimin, menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK pada Sabtu sore. Nepotisme yang membuahkan abuser power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Dalam tuntutan perselisihan hasil pemilihan umum, tim Nas Anies Mohaimin dan TDK Ganjar Mahfud, meminta diselenggarakan pemilu ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Raka Buming Raka pun mengomentari gugatan Anies dan Ganjar. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut, gugatan hasil Pilpres 2024 merupakan benteng terakhir, mengawal demokrasi dari kecurangan pemilu. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Sidang Perdana PHPU digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Mungkinkah tumpukan bukti Anies Ganjar bisa membatalkan hasil Pilpres 2024? Sudah bergulir, sudah didaftarkan, dan sudah juga dari tim 02 kemudian bicara soal apa yang terjadi. Diwakili oleh para pengacara dari masing-masing calon, 01, 02, dan 03. Saya ingin ke Bung Kodari dulu. Bung Kodari, atau sebelum Bung Kodari, saya ke Mbak Andi dulu deh. Mbak Andi, ada komentar terkait ini? Besok akan mulai sidang. Mbak Andi besok juga datang ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Mas Eman. Jadi, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, saya kira ini memang sudah dijamin oleh Undang-Undang Pemilu itu sendiri, baik Pemilu Lagi Selatik maupun Pilpres, bahwa apabila ada perselisihan hasil pemilu, maka ruang atau pintunya untuk melakukan gugatan ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebetulnya. Nah, karena itu, apa yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pasangan 01 dan 03 sudah mengajukan gugatannya ke MK, maka tentunya pasangan 02 dan bukan digugat, tapi menggugat KPU kan sebetulnya kalau di MK itu, bukan menggugat paslon. Nah, oleh karena itu kita akan melihat pembuktian-pembuktian, kemudian saksi-saksi yang diajukan nanti pada sidang Mahkamah Konstitusi. Misalnya, ada gugatannya mengatakan tadi bahwa ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Pembuktian apa yang diajukan, ya kan? Saksi apa yang seperti apa yang diajukan untuk meyakinkan hakim bahwa memang layak untuk didiskualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang saya tahu bahwa salah satu aspek yang menyebabkan bisa didiskualifikasi adalah terbukti manipolitik. Terbukti manipolitik ini dilakukan oleh paslon, yang juga tentu diproses melalui proses pengadilan. Nah, sampai dengan detik ini, saya juga menjadi saksi partai politik di pleno KPURI, di mana di situ juga ada saksi paslon, semua paslon, itu juga dilakukan rekapitulasi. Jadi, sejauh ini tidak mendengarkan bahwa ada gugatan atau laporan mereka ke bawah selu, misalnya, terkait dengan manipolitik. Hanya manipolitik? Hanya manipolitik. Oke. Yang kedua, kalau yang ingin digugat, misalnya bahwa Gibran tidak memenuhi syarat, atau juga sudah ada dasar hukumnya dengan putusan mahkamah konstitusi sendiri yang memberikan hak kepada warga negara dengan batas umur yang sudah diturunkan dari yang undang-undang awalnya. Putusan 90 itu. Ya. Jadi, menurut saya tidak ada yang dilanggar oleh KPU dalam konteks penyelenggaraan pilpres ini, termasuk partai politik yang mengusung. Tentunya, misalnya, partai demokrat juga sudah mengusung pasangan Prabowo Gibran, itu karena juga sudah mengetahui bahwa memang diperbolehkan dan disahkan oleh MK aturan itu sehingga bisa dijadikan sebagai pasangan calon. Dan tentunya saya kira untuk melihat apakah nanti gugatan itu akan dikebuka oleh MK yang memang menjadi kewenannya MK. Tetapi sejauh ini, kita belum melihat apa sih bukti-bukti yang diajukan sehingga membuat gugatannya, bunyi gugatannya itu harus mendiskualifikasi dan mengulang pemilu. Kan dua hal ini bukan perkara yang kecil ya. Maksudnya, reasoning hukumnya itu apa? Misalnya kalau pemilu diulang itu sudah ada juga diatur, PSU namanya. Tapi itu tidak seluruh TPS. Tapi apabila ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada satu, dua, atau beberapa TPS, misalnya ada pemilih yang tidak berhak, terus ikut memilih, ada yang memilih mencoblos dua kali atau tiga kali. Nah, apabila ditemukan seperti itu memang bisa langsung di proses ke bawah suku. Jadi menurut Mbak Andi, untuk diskualifikasi dan PSU seluruh Indonesia ini mustahil. Tidak mungkin. Hil mustahil. Ya. Karena kita sudah mengalihat bahwa reasoning dan apa namanya yang dilakukan selama ini oleh dua pasangan calon itu tidak mengunjukkan hal itu juga di level-level bawah ya. Misalnya di tingkat reka PPK, KPPS, KPU Kaupetengkota, bahkan saya sendiri tiap hari, lebih 20 hari itu sama-sama dengan juga saksi paslon berada di rekapitulasi nasional. Saya mendengar dan tahu persis apa yang dipersoalkan oleh saksi pasangan calon. Jadi tidak ada hal-hal yang dimaksud tadi untuk kategori dua ini. Saya ke Bung Zuhat dulu. Ada jawaban soal itu hil mustahil. Mustahil kalau untuk dua tadi. Diskualifikasi calon apakah salah satu atau keduanya. Dan PSU di seluruh Indonesia. Oke baik. Terima kasih Bung Aiman. Bagi kami, pemohon 01, itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan mustahil. Kenapa? Bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa menjelaskan itu. Pertama, saya langsung ke poin yang soal kenapa kita meminta supaya ada diskualifikasi. Jadi argumen pertama yang kita bangun adalah karena menurut kita proses pendaftarannya Pak Gibran itu bermasalah. Jadi jangan salah membidik. Kita tidak mempersoalkan putusan 90. Putusan 90 sebagai putusan mahkamah konstitusi yang final and binding ya sudah selesai. Itu sebagai syarat material. Dari seorang capres atau cawapres dalam hal usia gitu ya. Yang kemudian disepadankan dengan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, yang kita soal adalah bagaimana dalam proses pendaftaran itu KPU terkonsumsi dengan putusan di KPP gitu ya. Itu tidak profesional dalam menindaklanjuti putusan MK90 itu sendiri. Jadi KPU begitu putusan 90 terbit, dia tidak lalu melakukan perubahan atas PKPU yang menjadi dasar pendaftaran waktu itu PKPU 19. Tetapi justru malah mengeluarkan surat. Harusnya perubahan itu lewat? Nah, harusnya ada perubahan PKPU dulu, Bung. Oh, itu rapat yang terang mereka? Ya, dikonsultasikan juga ke DPR. Dikonsultasikan ke DPR. Itu tidak ada? Itu tidak ada. Malah justru yang pertama dilakukan oleh KPU adalah mengirimkan surat. Supaya, surat edaran. Supaya seluruh peserta pemilu memendomani putusan MK90. Nah, ini yang kita tangkap sebagai privilege. Yang kemudian kalau kita angkat ke atas lagi, ini salah satu bentuk ketidakadilan. Sebagaimana amanat yang dituliskan dalam pasal 22E keundang-undang dasar kita. Bahwa pemilu itu kan harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Nah, prinsip adil ini dalam konteks pendaftaran menjadi seperti diabaikan. Ini baru dari pendaftaran ini. Baru dari pendaftaran. Muncul pertanyaan lalu. Kenapa waktu itu tidak dilaporkan atau dilakukan mekanisme keberatan? Jangan salah, elemen masyarakat sipil banyak yang menyampaikan keberatan atas proses KPU itu. Ada beberapa yang kemudian teridentifikasi, kita cek, mengirimkan secara resmi kepada KPU keberatannya. Tetapi KPU toh abai terhadap keberatan-keberatan itu. Satu. Yang kedua, implikasinya panjang nih atas perilaku penyelenggara pemilu kita yang seperti itu, Mas Aiman. Termasuk ketika, bahkan sebelum, sebelum apa namanya, sebelum itu, ada beberapa kawan-kawan yang coba melapor ke Bawaslu tentang beberapa pelanggaran gitu. Termasuk setelahnya juga. Toh, ternyata tindak lanjut dari Bawaslu atas beberapa laporan teman-teman itu terbukti tindak profesional juga. Ada beberapa, misalkan saya kutip laporan tentang dugaan manipolitik di CFD itu, bagi-bagi susu gitu ya. Itu, dinyatakan langsung tidak memenuhi syarat materiel, tanpa ada penjelasan. Apa kekurangan syarat materielnya. Itu Bawaslu DKI. Yang Jakarta Pusat kan sudah proses juga. Tetapi kita laporan pertama kan ke Bawaslu RI. Jawabannya demikian. Lalu kasus-kasus yang lain juga sama. Ada beberapa laporan yang jawabannya sama. Tidak memenuhi syarat materiel. Padahal, kalau masih ingat... Jadi di Bawaslu RI tidak memenuhi syarat materiel, tapi sudah diberikan sanksi lewat Bawaslu DKI. Kronologisnya, jadi ketika Bawaslu... Ini waktu bagi-bagi susu di Car Free Day ya? Betul. Jadi ketika Bawaslu RI menangani kasus ini dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel, selang satu minggu kalau tidak salah dari situ, kemudian tiba-tiba Bawaslu DKI menyatakan ada dugaan pelanggaran. Nah itu kita tidak mengerti bagaimana internal Bawaslu ya terkait soal ini kita tidak mengerti. Tapi kalau bicara di hukum kan sudah disangsi. Betul, betul. Tetapi yang ingin saya ceritakan bagaimana tingkap Bawaslu RI tadi itu lho. Oke. Bukan soal sanksinya tadi, tapi bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, itu menindaklanjuti laporannya itu lho. Bukan hasilnya tadi. Kasus yang lain juga sama. Beberapa kali laporan, kita mengalami perlakuan yang sama. Tiba-tiba tidak direkister, lalu disampaikan, kita tidak memenuhi syarat materiel, sekali lagi tanpa diberitahu apa kekurangan syarat materiel itu. Nah, terhadap, apa namanya, terhadap proses tindak lanjut laporan kita, karena kita tidak puas, ya akhirnya kita laporan DKPP. Apa yang terjadi? Ya DKPP mensangsi. Dikatakan Bawaslu tidak profesional. Bawaslu tidak profesional? Untuk kasus yang ini? Iya, termasuk. Termasuk kasus yang terakhir, DKPP menegur Bawaslu, kasus laporan ketidaknetralan, apa, deklarasi Kepala Desa di GBK? Kan ada laporan gitu, masuk ke Bawaslu. Sama kan, ditanggapi tidak memenuhi unsur syarat materiel. Kemudian karena jawabannya begitu, terus kita laporkan DKPP, kemarin DKPP mutuskan, menegur Bawaslu. Karena menurut DKPP, tidak profesional juga kerja Bawaslu ini. Artinya? Nah, kemudian kan, artinya, akhirnya mau tidak mau terpaksa, kita berada pada kesimpulan bagaimana kita mempercayai penyelenggara pemilu yang seperti ini. gitu ya. Untuk menangani kasus-kasus yang menurut kita kasat mata kelihatan saja, itu demikian. Oke, misalkan orang mengatakan, karena kewenangan Bawaslu dan DKPP ya seperti itu, gitu ya. Maka, untuk memenuhi rasa keadilan, mestinya kan ada institusi atau ada terobosan hukum terhadap situasi ini. Karena misalkan gini, ada laporan Zulhas yang tidak netral ketika bagi-bagi Bansos. Ada yang laporkan itu. Zulkifli Hasan? Zulkifli Hasan. Oke. Eh, sorry. Bukan Lugas. Iya, Zulkifli Hasan ketika dia dalam satu acara mengkampanyekan, kita duga mengkampanyekan 02. Kita laporkan ke Bawaslu, lalu sama apa bukan-bukan. Saya ralat. Saya ingat-ingat. Jadi Bawaslu itu akhirnya menyatakan gini, kita laporkan ke Bawaslu ditindaklanjuti, tapi lama dan Bawaslu baru mengatakan Zulkifli Hasan terbukti melanggar pelaturan memberikan teguran. Tegurannya supaya tidak mengulang lagi. Silahkan kawan-kawan cek ya di berita online. Banyak gitu. Nah, kok bisa? Dan tahu gak, Bung? Putusan itu keluar setelah masa kampanye selesai. Jadi putusan baru dikeluarkan oleh Bawaslu ketika proses kampanye selesai putusannya bilang menegur Zulkifli Hasan tidak mengulang lagi tindakan yang sama. Sebelum mencoblosan? Sebelum mencoblosan. Masa tenang? Nah, ini situasi-situasi begini ini kan itu tadi yang kita bilang. Ada situasi rasa keadilan yang menurut kita kok bolong gitu. Dan inilah yang kemudian kita jadikan salah satu argumentasi untuk masuk ke sana. Mbak Adi mau singkat aja. Saya sebenarnya mau break tapi saya berikan kempatan Mbak Adi untuk menanggap ini. Jadi saya tanggapi sedikit begini namanya manipolitik itu kan harus dibuktikan benar ya bahwa itu Ini gak sebut manipolitik tadi lho? Ya ada manipolitik kan yang dia bilang tadi kan yang bagi-bagi susu terus yang curas gitu ya jadi kalau Bawaslu sudah memeriksa dan tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur saya percaya itu ya karena diundang-undang begini hanya dimaksud dengan menggunakan manipolitik dan lain-lain itu kan memang namanya dilarang dalam kampanye ya dalam kampanye jadi kalau dia gak kampanye hanya bagi-bagi itu memang kelemahan undang-undang ini mas saya bagi-bagi susu nih saya gak ngomong apa-apa walaupun di masa kampanye walaupun di masa kampanye gak bisa dikatakan manipolitik itu undang-undang juga yang mengatakan demikian jadi kasih uang kasih uang misalnya gak sebut harus pilih saya itu gak apa-apa gak apa-apa itu undang-undangnya yang bilang begitu oke jadi begini saya menjelaskan sikit bahwa inilah yang undang-undang kita sudah mengatur yang dimaksud dengan kampanye dengan menggunakan manipolitik untuk memilih seseorang itu definisi kampanye harus lengkap oke ada visi ada misi ya kan ada ajakan untuk memilih saya gelar dangdutan misalnya lalu saya bagi-bagi uang tapi saya gak bilang pilih saya enggak cuma kasih-kasih uang aja gelar ada panggung dan lain sebagainya nah itu sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori manipolitik saya mengoreksi juga undang-undangnya gitu ya kita akan kembali sesaat lagi kita akan nanti dengarkan apa yang bisa disampaikan sesaat lagi Mirsa kita kembali di rakyat bersuara tadi saya lihat sudah agak gatel untuk menanggapi sebelum saya ke 01, 03 saya tahu Anda mau bicara Bung Ciko juga mau bicara saya ke Bung Reh dulu aja deh Bung Reh jadi kalau tadi disebutkan bukan manipolitik walaupun kasih uang kasih apapun tapi gak sebut partainya gak sebut visi misi gak menggunakan atribut partai ataupun tim ses dan lain sebagainya bukan manipolitik walaupun indikasi misalnya 10 juta 20 juta lebih Anda punya komentar soal ini ya saya gak mau ke situ dulu karena itu kan tema apa maksud saya kecil lah kalau dibandingkan dengan susulan mereka untuk mengajukan sengketa kemah-mah konstitusi tapi ini penting loh artinya ini pemahaman baru itu basic banget kalau kita mendefinisikan tentang apa yang sebut dengan politik uang karena di beberapa tempat panwas atau bawas lunya itu juga bersikap yang berbeda mereka mendapatkan dua aja indikator ya apa misalnya ya misalnya bagi-bagi sembako ya kan di tengah situasi begini-begini tanpa visi misi tanpa visi misi macam-macam karena kita semua juga tahu bahwa apa sih gunanya dia bagi-bagi sembako gak lazim dan sebagainya mereka udah matang politik uang kasus yang terjadi di PDI Perjuangan dulu Madura kan diperingatkan oleh bawas lu padahal itu di luar jadwal kampanye loh dan sebagainya di musola macam-macam dan sebagainya jadi jadi itu gak seragam tuh itu soal bagaimana bawas lu memandangnya apakah bawas lu menganggap ini memang sesuatu yang perlu ditegur atau tidak itu satu nah yang kedua kalau kita lihat di kasusnya kalau mengacu ke kasus ini itu bawas lu juga beda pendapat DKI Jakarta menganggap udah ada unsur tapi bawas lu nasionalnya mengkoreksi kan itu yang terjadi di dua kasus itu tuh kasus soal bagi-bagi susunya kasus soal pelibatan anak-anak di dalam kampanye di DKI Jakarta bawas lu DKI-nya udah agak maju tuh mengatakan ya ini ada masalah nih tapi dikoreksi dua kali oleh bawas lu tingkat nasionalnya gitu loh jadi itu di bawas lu sendiri gak satu pendapat kok gak satu cara pandang makanya saya seringkali mengatakan kalau anda berpegang kepada aturan itu gak akan ada yang disebut dengan politik uang sama seperti orang pakai pamplet sepanduk macam-macam mana ada lagi jargonnya sekarang pilihlah saya itu model kampanye tahun 70-an 80-an 90-an tahun 2000 kan gak ada lagi kalimat-kalimat pilihlah saya itu norak banget gitu loh kalau masih ada kalimat-kalimat yang kayak gitu dia cukup kuat fotonya dia kadang-kadang dengan bunga kadang-kadang dengan ini gitu tapi semua orang tahu bahwa dia mau suara mana ada lagi di bawahnya pilihlah kami ini lah kami coba cek tuh banyak sepanduk sekarang ini gitu ya hampir gak ada lagi tuh yang menyebut pilihlah ini pilihlah jarang banget karena itu bukan model iklan saat ini gitu musyaknya genset-genset kita itu gak terpengaruh dengan kalimat yang kayak gitu bahkan mungkin norak gitu loh makanya kalau kita masih berpegang kepada aturan itu yaitu cara pandang kita tahun 70-80-90 yang kalau kampanye itu harus dengan jarakon pilihlah saya saya paling hebat paling itu yaitu model kampanye tahun 2024 ke sana kagak pakai yang gitu tinggal dijogetin jadi gitu loh kira-kira tuh iya mana ada yang joget-joget itu pilihlah saya kagak ada tapi kan populer kan jadi itu barang gitu loh kira-kira tuh makanya kalau kita mau lihat saya sering kali sebutkan itu ke kawan-kawan bawaslu kalau kalian terpaguk pada hal yang begitu kagak ada yang memakan dengan politik uang ini selesai semua karena satu unsur aja mereka gak penuhi gak terpenuhi kalau cara berpikirnya begitu ya kan tapi kan yang terima uang semua orang tahu gitu misalnya penelitian kompas mengatakan itu apa hampir berapa 60-65 juta singkat saya ya mereka yang memilih kosong dua itu karena ada unsur bansosnya ya 51 juta pemilih yang memilih kosong dua ini faktornya kata dia karena ada bansos artinya apa apakah Pak Jokowi bagi-baginya pakai pilih ya kosong dua kagak kan gak mungkin Pak Jokowi ngomong itu tapi semua orang yang terima tahu Pak Jokowi itu punya kecenderungan milih kosong dua dengan begitu ya mereka juga pilih kosong dua semacam ungkapan terima kasih kepada Pak Jokowi yang baru bagi-bagi bansos nah oleh karena itulah kemudian kemarin KPK mengatakan eh ini bansos kita atur nih kalau kita pakai model kayak di Pilpres itu bahaya nih di Pilkada 2024 maka sesuai dengan arahan dari KPK itu mendakri sekarang ingin mengaturnya misalnya dengan salah satu mengatakan dua bulan sebelum Pilkada hari maksudnya bansos sudah gak boleh dibagikan telat nah itu presidennya satu minggu sebelum Pilpres pasti bagi-bagi bansos kenapa gak ditegur oleh Departemen Dalam Negeri kenapa gak ditegur oleh KPK ya kan telat itu kan kita mau mengatakan KPK mau mengatakan Menteri Dalam Negeri mau mengatakan bansos itu punya efek terhadap keterpilihan seseorang nah oleh karena itulah kalau saya pribadi dorong angket kenapa? supaya diselidiki sejauh apa efek dari bansos itu terhadap keterpilihan seseorang ini udah diakui oleh pemerintah nih mau diatur nih di Pilkada 2024 2 bulan sebelum Pilkada bansos gak boleh ada apa artinya karena KPK tahu Departemen Dalam Negeri juga mungkin mengerti bahwa bansos yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu punya efek elektoral kepada petahana dan itu jelas selain bersifat manipulatif koruptif dan itu tidak adil sebab yang memiliki bansos hanya pemerintah yang lain gak memiliki bansos kalau orang lain pakai cara begitu kena pasal politik uang mana adilnya maka konteks itulah mereka ke mahkamah konstitusi muci adil gak cara yang kayak begini gitu loh kira-kira tuh nah di mahkamah konstitusi itu menurut saya bukan lagi melihat soal berapa banyak sih nah itu akan mahkamah konstitusi ada dua model ya kalau dia mau main aman-aman sedikit dia tinggal lihat hitungan-hitungan suara itu sih main aman tapi kalau dia mau main yang lebih subtantif dia hitung nih jadi bukan hanya politik uang soal dugaan penggunaan aparat soal dugaan apa namanya politisasi SN soal dugaan apa namanya macam-macam yang di-dirtif vote itu aja di-dirtif vote itu aja diajukan sebagai dalil ya kalau mahkamah konstitusinya punya empati simpati dan keinginan yang kuat mempertahankan kualitas demokrasi saya kira mereka akan loloskan seperti mahkamah kehormatan mahkamah konstitusi membuat keputusan yang salah satu dalilnya itu adalah laporan media kalau dirtif vote itu terbukti dalam mahkamah konstitusi artinya TSM terstruktur iya bisa masuk pasal itu nah jadi makanya pakai saya dan dua-duanya kan pernah dilakukan oleh TKP yang menguji soal selisih suara dia berlakukan di pilkada yang penting dia lihat selisih suara di caleg-caleg juga mungkin akan begitu tapi kalau hubungannya dengan pilpres kan dahulu pakai TSM di pilkada juga sebagiannya juga pakai TSM nah ini menurut saya yang diuji dua-duanya apakah ada hubungan antara melonjaknya suara calon tertentu dan kempisnya suara calon yang tertentu hubungannya dengan praktek yang bersifat TSM ini nah kalau itu dilakukan oleh MK cakep sebab kalau enggak dilakukan oleh MK seperti yang disebutkan tadi tuh bawah selunya kata Jagat Pemilu hari ini kan kompres mereka bawah selunya kata Jagat Pemilu 200 kasus mereka adukan kan Bung Ferry ya cuma satu yang diterima oleh dia dan saya udah beberapa kali punya pengalaman kayak begitu makanya kalau saya ini salah saya ya dalam pikiran saya salah satu yang perlu kita evaluasi ini nih bawah selu masih dibutuhkan enggak dalam pemilu kita kalau cara kerja kayak begini ngeluarin duit habis-habisan 200 kasus yang diadukan yang diaplokasi cuma satu gitu kira-kira tuh ngapain pakai bawah selu pakai medsos aja nih kawan-kawan anak muda teriak aja di medsos pokoknya kami enggak butuh joget-joget 2004 di pilkada kami butuh subtansi jadi ini gitu loh kira-kira tuh contoh yang lain kan contoh yang lain kan soal duga apa bukan duga tiba-tiba suara PSI naik di 3,1% itu diributin oleh medsos selesai bertahan di 3,1 faktualnya kemudian 2,7 kan sekarang yang pentingnya anak-anak muda kita ini jangan hanya sekedar ingin joget-joget aja gitu loh kalau kalian ingin menyelamatkan demokrasi memastikan demokrasi ini adalah penting bagi kalian di masa yang akan datang tinggalkan joget angkat handphone-mu kawal demokrasi kita jadi tadi Bansos ya Mbak Waslu dipertanyakan KPU dipertanyakan apa yang harus dilakukan karena kita nanti akan melihat di MK ya apa yang harus dilakukan apakah harus menerima semua ini apa tadi apa yang kemudian disampaikan itu oh iya ada benarnya juga ya iya pertama kan kita topiknya soal bukti adu bukti di Mahkamah Konstitusi nah saya sebetulnya pengen membaca gugatan dari 01 dan 03 saya berusaha mencari tapi terus terang belum dapat tanggapan buktinya ya maksudnya bukan format ANU laporan lengkapnya seperti apa karena kita mau menanggapi ini kan mau memeriksa nih apakah gugatan-gugatan ini sebetulnya apa sih ininya dia permintaannya apa kemudian dari situ turun kepada bukti-buktinya tetapi paling tidak permintanya dululah kan udah dibocorin beberapa tuh iya tetap tetap gak sama misalnya sekarang ini kan begini sementara di media ini ada ada berita saya baca bahwa 01 itu ingin Gibran di diskualifikasi tetapi saya menonton di salah satu siaran televisi Bang Refli Harun mengatakan sebetulnya gugatannya ya Prabowo dan Gibran di diskualifikasi nah tapi itu tuntutan maksimal tuntutan minimalnya adalah Gibran yang di diskualifikasi Prabonya gak betul begitu ya nah itu dia jadi saya ini baru bisa tahu hal itu setelah Bang Refli berbicara nah bayangkan kalau saya punya akses terhadap dokumen aslinya tentu akan lebih lengkap lah tidak ada mispersepsi lagi nah balik lagi kepada bugatan ya pertama soal di diskualifikasi yang kedua soal pemilihan ulang ya atau pencoblosan ulang kalau buat saya sih pertama kalau misalnya mau ada diskualifikasi harusnya diskualifikasi itu sudah dimintakan oleh 01 dan 03 dari jauh-jauh hari ya bukan sekarang setelah hasil pemilunya ditetapkan dan ternyata kalah ya harusnya itu dilakukan pada saat Prabowo Gibran mendaftar ke KPU begitu mendaftar artinya potensial menjadi calon maka segera saja itu dihadang dengan upaya-upaya hukum misalnya membawanya ke pengadilan tata usaha negara di masa lalu kita punya beberapa pengalaman yang tidak persis seperti ini tetapi bisa jadi ilustrasi misalnya tahun 2004 Gus Dur mau jadi calon presiden Almarhum Abdurrahman Wahid pengen jadi calon presiden waktu itu calon wakilnya Ibu Marwadaut Ibrahim kalau ingat sejarah sedikit ke belakang nah Gus Dur oleh KPU seingat saya itu ditolak dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan Gus Dur merasa bahwa haknya itu dihalangi artinya dia merasa tetap berhak untuk menjadi calon dan waktu itu ada wacana untuk mengajukan proses hukum saya lupa persis apakah dilanjutkan atau tidak seingat saya sih pada akhirnya tidak tetapi itu satu ilustrasi bagaimana kalau ada masalah soal kandidasi ya entah dianggap qualified atau tidak qualified maka kemudian harus ada upaya hukum tadi kan sudah diceritakan oleh Bang Zuhat ya bahwa ada protes-protes dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu tetapi ada gak proses hukum yang dilakukan terutama yang memang berkepentingan secara langsung ya kalau gak ada berarti memang diterima itu sebagai sesuatu yang tidak ada masalah selesai ya tidak ada masalah gitu nah nanti saya akan kesana tapi saya kasih ilustrasi yang nomor dua pada tahun 2015 atau 2020 saya lupa persisnya ada masalah kandidasi terhadap calon gubernur di Kalimantan Tengah pada waktu itu partai P3 persatuan pembangunan itu mengalami dualisme dalam kepengurusannya di tingkat pusat sehingga akhirnya ada dua kepengurusan yang masing-masing mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepada dua orang yang berbeda satu kepada Sugianto Sabran satunya lagi saya lupa namanya tetapi karena ada masalah itu akhirnya ya KPU tidak bisa memutuskan siapa yang akan diterima kandidasinya dan karena itulah kemudian ada proses hukum terhadap peristiwa itu dan akhirnya pilkadanya mengalami penundaan dan pemilu yang harusnya serentak untuk Kalimantan Tengah akhirnya menjadi tidak serentak mundur sekitar dua atau tiga bulan apa yang mau sampaikan di situ pesan saya adalah bahwa kalau memang masalah ada masalah kandidasi dan ini memang persoalan yang substansial ya Mbak Andi ya maka Anda sudah harus melakukan upaya hukum dan upaya melakukan diskualifikasi semenjak awal gitu kalau Anda melakukan upaya diskualifikasi setelah hasilnya ditetapkan KPU dan selisihnya jauh begitu ya kalau kata orang Palembang sih ini icak-icak baik nih gitu loh apa itu pura-pura aja gitu loh saya belum selesai saya belum selesai tadi saya gak menginterpsi Anda ini waktunya durasinya panjang supaya gak terlalu panjang poin-poinnya silahkan aja lo ya enggak dong tadi Anda membiarkan semua orang berbicara begitu saya Anda menghalangi saya berbicara saya tadi mempersilahkan juga ini Bang Kodari selalu komplit supaya tidak panjang Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang tadi saya bilang Mbak Andi saya merasa Anda tidak adil oke silahkan saya merasa Anda tidak adil itu perasaan Anda saya merasa Anda tidak adil saya mempersilahkan Mbak Andi loh di tempat ini jangan dong silahkan saya orang yang sabar tetapi kalau kelewatan juga ya saya pulang aja kan gak ada susahnya kan begitu jangan baper dong Bang enggak kita gak bisa bilang gak baper ya kan kita ini disini hadir untuk menyampaikan suara substansinya apa Bang gini loh kalau saya berdebat dengan beliau-beliau itu no problem tapi saya ini berdebat dengan Anda itu gak masuk di akal buat saya lanjut-lanjut gue belum ngomong nih kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang gak masuk di akal inilah contoh pentingnya makamah konstitusi itu iya iya karena semuanya serba tidak masalah soal makamah konstitusi saya gak ada keperhatian soal makamah konstitusi saya gak ada masalah soal makamah konstitusi saya gak ada masalah soal makamah konstitusi siapa yang melarang ke makamah konstitusi gak ada yang melarang Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator yang bisa juga mengkat narasumber kan itu memang tugasnya dia juga iya tapi dia gak motong Anda saya dipotong iya iya makanya saya bilang tadi Mbak Andi loh begini gini deh saya mau melanjutkan iya iya tapi kalau dipotong iya bisa melanjutkan silahkan iya jadi kalau bicara soal itu maka kemudian menurut saya ini bukan sesuatu yang substansi kalau memang betul substansi harusnya sudah dilakukan pada saat pendaftaran itu dilakukan nah problem yang kedua ini saya kira kita sama masyarakat pakai logika aja lah ya kita gak selalu kepada apa namanya aspek-aspek hukum yang formal walaupun memang pada tahapan tertentu itu juga sangat penting prosesnya sudah berjalan dan ya seperti kata Bang Hotman Hotman Paris bahwa tindakan itu adalah pengakuan tindakan adalah pengakuan Bang Hotman mengatakan ada dua peristiwa dimana tindakan itu adalah pengakuan pertama paslon 01 02 03 bersama partai politik pendukungnya dan ketua umum masing-masing itu hadir dalam acara pengambilan nomor undian termasuk misalnya 03 ada Ibu Mega disitu baik-baik aja tuh 01 ngambil 02 ngambil 03 berarti ada pengakuan disitu terhadap kandidasi kepada Prabowo dan Gibran Bang Hotman sekali lagi mengatakan dua kali buat saya enam kali kenapa debat kandidatnya ada lima kali ada lima peristiwa disitu dimana masing-masing kandidat ini berhadapan satu dengan yang lain itu pengakuan jelas 2 plus 5 7 harus ya 2 plus 5 enggak satu yang mengatakan dua itu Bang Hotman satu itu adalah acara penarikan undian yang kedua dia bilang debat buat saya enam kenapa satu kali pengambilan undian lima kali acara debat acara debat itu tiga kali calon presiden dua kali calon wakil presiden gitu loh jadi sudah ada pengakuan yang sudah jelas-jelas faktual disana bahwa saya ini bertarung dengan Anda gitu loh ini sama dengan pemilihan ketua senat si A, si B, si C ya sudah ngambil nomor undian lalu kemudian sudah melakukan debat lima kali tiba-tiba begitu ternyata hasil coblosan mahasiswa memilih kandidat nomor B gitu lalu A sama C bilang eh B Anda nggak layak jadi kandidat Anda harus didiskualifikasi menurut saya itu ilustrasi terhadap peristiwa yang sedang terjadi sekarang ini nah yang kedua ya nyambung dengan Bung Raya soal proses-proses hukum di Mahkamah Konstitusi ini saya karena bukan hukum ya dan ini prosesnya sangat hukum saya banyak terus terang mengutip apa yang disampaikan oleh orang-orang hukum Bang Oto mengatakan bahwa pengajuan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini cacat formil salah kamar karena yang digugat itu seharusnya proses-proses yang dilaporkan dan diproses oleh institusi yang lain dalam hal ini katakanlah misalnya lepas dari catatan-catatan dari Bang Zuhat tadi gitu sehingga pada hari ini ya kalau ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus harus berbicara angka ingat loh bahwa 01 sama 03 ini lawannya itu bukan 02 dan bukan Pak Jokowi dalam Mahkamah Konstitusi lawannya adalah KPU eh mohon maaf mantan KPU saya identik dengan KPU lawannya adalah KPU karena itu setahu saya kalau Anda mau gugat Anda mau gak mau harus datang dengan angka KPU menetapkan angka 01 sekian 02 sekian 03 sekian yang menang adalah 02 sekali putaran karena angkanya sekian-sekian disitu harus di challenge oleh 01 oleh 03 masing-masing datang dengan angkanya sendiri-sendiri yang intinya mengatakan bahwa eh hoi KPU misalnya nih ya ini gak sekali putaran atau misalnya dia mengatakan ini harusnya yang menang adalah 01 atau misalnya 03 nah ini kan proses formil yang harus dipenuhi karena kita bicara hukum kita bukan bicara proses politik kita bicara proses hukum karena itu syarat-syarat dalam proses hukum itu harus terpenuhi gini loh di mahkamah konstitusi itu sudah ada format di mahkamah konstitusi itu tempatnya adalah sengketa hasil ya yang namanya hasil itu mau gak mau kita bicara suara dan nanti harus didalilkan kenapa angka KPU itu salah harus didalilkan angka-angka yang berubah ini sumbernya dari mana misalnya pengenuhi keadilan juga soal waktu ya kan katanya sudah harus balik kesini anda ini gak konsisten katanya harus balik kesini saya gak boleh dimotong nih sekarang mau dimotong sekarang harus balik kesini jadi angkanya misalnya nih ya misalnya 02 dapat berapa berapa juta 61 juta misalnya gitu kan misalnya dari 03 berapa suaranya dari keputusan KPU 40 misalnya 40 mengatakan kami ini harusnya dapat 70 gitu harus didalilkan 70 itu datangnya dari mana gitu loh dan dimanalah dan dimana misalnya kalau mau perhitungan suara ya dilakukan PSU ya dilakukan dimana terjadi pelanggaran-pelanggaran itu harus spesifik di pilkada juga begitu jadi pelanggarannya dimana betul dari pelanggaran itu menghasilkan angka berapa betul sekali harus itu cocok saya sepakat sama Iman baru kali ini nih karena menang ya Indonesia karena pemikiran anda itu rasional dan betul-betul mengambilkan apa yang terjadi saya gak bicara saya bicara Indonesia Vietnam izin bang ini situasi terakhir 02 ya makasih makasih oke ini dia pertama sebentar sebelum abang oh ya oke tapi nanti sekarang ke Bang Jiko ya karena Mas Jiko udah nunggu nih iya 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 enggak lah saya mau nangkep ini pertama soal tadi ya bukan hasilnya ini Kodari sudah menang menguasai porung pula gitu loh menang apa ini maksudnya menang apa ini saya tidak ambil kota PU ya kan jadi pertama soal yang tadi bawah selu itu jadi kita gak nyoal materi dari undang-undangnya soal tadi ya memenuhi unsur bukan itu tetapi yang mau kita soal tadi itu adalah bagaimana perlakuan bawah selu itu gak standar gitu misalkan soal tadi yang saya kutip adalah kita hanya dibalas bahwa laporan Anda tidak menulis syarat material tanpa diberitahu apa syarat material yang dimaksud kurang itu kita cek dengan bawah selu Jambi misalkan atau kita cek juga dengan kita bandingkan dengan bawah selu Jawa Tengah misalkan itu kalau diberitahu bahwa Anda kurang syarat material dikasih tahu satu dua tiga itemnya dan ada hari dua hari perbaikan itu ada kesempatan perbaikan laporan tapi itu gak dilakukan makanya kemudian DKPP memberikan sanksi dan itu terbukti bahwa kerjanya gak profesional itu fakta hukum tapi kalau tadi disebutkan kalau seandainya ada pelanggaran harus dikuantifikasi dengan angka saya mau pakai logika berpikirnya Bang Kodari juga nih beliau tadi mengutip soal pilkada kalau masih ingat kejadian di kabupaten salah satu kabupaten di NTT apa aduh saya lupa nama kabupatennya kalau masih ingat waktu itu calon bupati terpilih tapi kemudian hari baru teridentifikasi WNA Dwi Keluarga Negara Saburai Juwa Saburai Juwa Saburai Juwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi apakah orang datang ke Mahkamah Konstitusi bawa angka enggak Bang orang menggugat ke Mahkamah Konstitusi bawa tadi ini gak menisarat apa yang terjadi kemudian apa kemudian MK menolak padahal sebelumnya sudah menang padahal sudah menang itu tinggal nunggu pelantikan itu koreksi saya kalau saya kalah Bang Beri tapi sepanjang pembacaan kita terhadap referensi referensi putusan MK itu terjadi ada lagi enggak di kejadian ada juga misalkan di Alimo Papua di Bovendigul juga sama orang tidak menyoal hasil angka tapi menyoal soal syarat dari calon bupati wakil bupati yang sudah terpilih yang kemudian diketahui didalilkan di MK tidak menisarat lagi dan apa yang kemudian diputus oleh MK MK mengadili dan menyatakan pemutusan suara ulang didiskualifikasi nah apa relevansi itu kan pilkada bukan pemilu nanti dulu sekarang rezim pemilu dan pilkada itu sudah sama dia tidak dipisahkan lagi pasal putusan MK 85 itu jadi pilkada dan pemilu itu sekarang sudah satu rezim yang sama sehingga kalau hari ini kita menggunakan referensi kasus pilkada untuk membandingkan dengan pemilu kita itu sah relevan gitu sehingga kalau tadi ngomong harus angka harus angka kita punya referensi putusan makam konstitusi perkara di makam yang gak ngomong angka saya tanggapi boleh dipotong juga sebenarnya boleh cuma bangkow dari aja gak boleh dipotong silahkan silahkan jadi gini boleh boleh dipotong tapi jangan belum selesai udah dipotong boleh dipotong tapi belum selesai udah dipotong gimana itu logika itu kalau udah selesai dipotong lagi namanya jadi saya mengalami beberapa model hakim MK dalam konteks sejak saya jadi komisioner KPU RI tahun 2007 tahun 2009 itu macam-macam memang misalnya jaman Pak Mahfu MD waktu itu waktu jaman saya KPU itu beliau kalau pilkada berani melakukan diskualifikasi bla 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 PSU dan seterusnya nah kalau yang disebutkan tadi memang kes pilkadanya saya tahu bahwa misalnya yang di Pepua itu memang belum memenuhi syarat dan saya termasuk yang mendesak calonnya mana buktinya bahwa Anda sudah 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman dan itu gak dimunculkan oleh calonnya jadi dia sendiri yang mau nyembunyikan ya itu beda kes menurut saya jadi dia nekat maju pilkada menurut kita belum cukup secara aturan nah yang kedua termasuk yang NTT tadi dia punya dua kewarganegaraan itu juga sudah kita tanya sebelumnya dia mengakunya satu berarti kan memang yang bersangkutan yang menyembunyikan nah itu wajar juga nah kalau yang pilpres kali ini apanya yang menurut Anda tidak memenuhi syarat dari persyaratan syarat-syarat calon itu kita yang mengatakan Gibran tidak memenuhi syarat OMK sendiri kok yang mutusin yang mengebukan permohonan bahwa umur boleh ya kan nah itu kan yang disoal apa ada yang lain yang disoal selain masalah umur pada Gibran yang saya jawab tadi soal wenang MK ya benar-benar MK itu gak berwenang harus bawa angka nah maka dalam konteks itu saya jawabnya dengan kasus yang disampaikan mas Kodari itu benar menurut undang-undang memang begitu bahwa yang digugat ke MK adalah hasil pemilunya bukan prosesnya tetapi saya mengatakan tadi ada fakta ada hakim MK yang berani melakukan terobosan gitu loh seperti yang tadi nah apakah hakim MK yang sekarang dengan dalil Gibran tidak menuhi syarat harus diskualifikasi karena faktor syarat umur saya rasa tidak mungkin diterima oleh MK karena MK juga yang sudah memutuskan bahwa boleh menjadi calon wakil presiden dengan umur seperti itu kalau itu dalilnya soal umur persyaratan tidak menuhi syarat tapi kalau yang disoal adalah misalnya tadi indikasi manipolitik ini juga berproses dari bawah mana prosesnya ke bawah suh tadi kan sudah dilakukan bahwa suh tidak kompeten dan seterusnya sudah berlaku sistem itu tapi kalau yang disoal itu juga tidak terbukti tidak ada saya mendengarkan bahwa proses manipolitiknya berjalan kalau dicari celahnya menurut Mbak Andi Nurpati tidak akan ada tidak akan ada tapi dari kubur 01 dan 03 tentu punya hal yang berbeda kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami rakyat bersuara balik rakyat bersuara saya Aiman Wijaksono saya dari tadi melihat gelagat ingin berbicara tapi belum sempat saya berikan sekarang saya berikan dan saya tidak potong jadi pada prinsipnya gini kita ini kan harus pertama melihat Mahkamah Konstitusi itu bagi kita itu apa nomor satu itu dulu ya kita gak bisa bicara soal mengkredilkan menurut saya ya karena tanda kutip kalau kita hanya bicara Mahkamah Konstitusi hanya menguji tentang perselisihan suara untuk apa ada hakim-hakim yang begitu hebat yang dipilih dari situ menurut saya yang terakhir yang kedua tentunya Mahkamah Konstitusi ini gak ada banding di situ artinya dia yang paling mendekati dari wakil Tuhan di dunia untuk terkait memutuskan suatu perkara dan ini sangat penting jadi pertama kita melihat tadi saya kembali lagi how do we see this Mahkamah Konstitusi kalau kami melihatnya dari TPN sebagai nomor satu The Guardian of Democracy dia penjaga demokrasi kita yang kedua dia adalah penjaga konstitusi kita artinya semua yang terkait dengan pelanggaran konstitusi hal-hal yang sifatnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh siapapun dalam hal ini terkait dengan pemilu apakah itu dia memberikan efek terjadinya hal-hal yang kita lihat dalam musim kampanye maupun tercermin dari hasil pemilu itu itu bisa kita perkarakan di situ nah ini yang kita bilang termasuk dalam TSM kita juga harus melihat bahwa big picture-nya ini kan bukan soal suara aja angka bukan soal angka big picture-nya ini bagaimana proses ini terjadi nah kalau kita bicara TSM tentunya itu adalah rangkaian dari kejadian-kejadian jadi menurut saya saya agak berbeda dengan Bung Kodari dan memang akhir-akhir ini berapa bulan terakhir saya selalu berbeda dengan Bung Kodari dan kalau gak berbeda kita paksa untuk berbeda jadi prinsipnya tadi dikatakan bahwa kalau sudah setuju sudah hadir dan lain-lain berarti setuju dong gak seperti itu karena ada rangkaian-rangkaian lain 6 kali pertama pada saat undian nomor urut terus 5 kali depan ada hal-hal lain yang terjadi yang kita bisa rangkum makanya ada yang disebut TSM kalau dengan logika yang dipakai oleh Bung Kodari TSM itu gugur karena setiap ada satu rangkaian aja udah dianggap kan lo gak protes disitu anda tidak protes soal penetapan PJ misalnya artinya apa? anda biarin aja itu terjadi sehingga terjadilah pemilu ini yang berat sebelah pemilu ini yang terjadi abuse of power gitu nah ini kan gak bisa begitu ini dirangkum dan bisa terangkum setelah kejadian itu terjadi keseluruhan terjadinya penempatan PJ PJ pemilihan PJ PJ yang sebagian besar adalah orang dekat dari Presiden Republik Indonesia ya kan pemilihan Hakim MK ya kan Anwar Usman sebagai ketua MK yang juga iparnya Presiden Jokowi kita bicara soal nepotisme disini dan itu ada pelanggaran undang-undang kalau kita bicara soal nepotisme ada pengajuan Gibran sebagai Wakil Presiden ada Kaisang yang dijadikan ketua umum salah satu partai politik yang akhirnya mendukung salah satu paslon ada juga wali kota Medan yang juga adalah anak mantu dari Presiden Jokowi nah ini masuk dalam semua rangkaian sehingga ada kecenderungan untuk memenangkan salah satu paslon tapi sudah dipersiapkan dari awal dan hal-hal ini yang akan kita gugat di Mahkamah Konstitusi masalah diterima apa enggaknya bukan disini kita perdebatkan ini kan opini-opini saya hargai apa yang disampaikan oleh Mbak Andi juga karena opini beliau walaupun tentunya ada latar belakang hukum latar belakang juga sebagai penyelenggara pemilu gitu misalnya jadi ada pengalaman-pengalaman disitu tapi saya juga ingin mengutip kata-kata tadi yang terkait dengan keberanian sosok-sosok hakim MK nah itu tadi karena mereka juga kenapa mereka ditaruh disitu karena mereka punya pengetahuan yang luas karena mereka mampu melakukan tafsir-tafsir terhadap undang-undang yang mungkin tidak mampu kita lakukan kita sebagai pembicara-pembicara yang ada disini nah ini kita tunggu aja bagaimana tapi intinya kalau dari TPN Ganjar Mahfud apa yang disampaikan tadi kan it's detail ya dan kadang-kadang kan ada kata-kata the devil is in the details kadang-kadang detail ini menguntungkan pihak-pihak yang sedang diserang atau penjahatnya lah dianggap ya kan tersangkanya lah gitu ya kadang-kadang bisa memenangkan orang-orang yang salah karena bisa dicari-cari celah untuk memenangkan soal itu tapi kita bicara soal terstruktur sistematis dan masif nah ini yang kita bawa kata-kata kuncinya yang saya kasih bocorannya lah mungkin Bung Kodari kan tadi bilang soalnya saya gak lihat nih gugatannya apa nih nepotisme abuse of power dan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam dari mulai pendaftaran calon presiden dan wakil presiden oke Bung Kodari ini nyatetnya detil nih saya ya abuse of power oke pelanggaran penyelenggara pemilu dan nepotisme itu tiga tapi gak mau go in detail gak mau bukan sini tempatnya bukan sini tempatnya dan tidak perlu angka iya iya dan tidak perlu angka betul sebetulnya begini kita nanti diskusinya akan lebih menarik kalau sidang-sidang sudah berjalan disini kan judulnya kan adu bukti ya adu bukti itu sebetulnya topik minggu depan kalau menurut saya sih iya kan kan kita melihat bukti-bukti yang diunculkan sekarang bocoran bukti dulu sekarang anu baru dugaan sebetulnya dugaan gugatan atau adu gugatan sebetulnya pada hari ini itu pertama yang kedua begini saya bukan orang yang berpraktek di apa bukan pengacara MK ya jadi kalau hafal betul dengan semesta persoalan di MK saya tidak sanggup tapi saya pakai ingatan saja istilah TSM itu kan dimunculkan saya ingat saya pertama kali nanti tolong dikoreksi ya Bang Ferry ya itu zamannya Pak Mahfud ketika mengadili kasus yang keta pilkada di Kota Waringin Barat Jawa Timur Jawa Timur malah ya Jawa Timur tapi yang saya ingat ini sekarang mau ceritakan Kota Waringin Barat karena menurut saya yang mungkin salah satu kasus yang dianggap paling menggambarkan situasi TSM itu adalah Kota Waringin Barat nah waktu itu kemenangan Sugianto Sabran sebagai calon bupati Kota Waringin Barat itu dibatalkan karena ada 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 praktek ya pelanggaran yang dianggap TSM nah pelanggaran dalam pilkada yang saya ingat ya yang saya ingat dan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat langsung dan diterima oleh Hakim Konstitusi ini menarik pernyataan Bu Andi bahwa ada variasi antar Hakim Konstitusi dalam apa dalam cara pandangnya itu karena ada dua ada dua peristiwa dua peristiwa penting pertama adanya serangan pajar atau manipolitik yang kedua adanya intimidasi atau tekanan yang bersifat meluas dan menyeluruh nah oleh sebab itu kemudian dibatalkan memang waktu itu menurut saya Hakim Konstitusi juga kebablasan karena apa karena membatalkan kemenangan Sugianto dan langsung menetapkan yang lawan satunya lagi sebagai pemenang ya harusnya kan ada pemilihan ulang ya kalau memang dibatalkan kemenangannya dan itu menimbulkan krisis politik yang sangat berkepanjangan mungkin Bupati yang ditetapkan sebagai pemenang itu baru bisa dilantik kalau tidak salah tiga tahun atau empat tahun kemudian ini daerahnya Pak SBY karena situasi politik yang sangat rumit artinya keputusan itu tidak bisa segera dieksekusi jadi kalau ehmat saya ya Pilpres ini pun juga saya nyambung aja dengan Bang Zuhad kalau pun mau diberlakukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan perubahan angka-angka atau hitungan-hitungan maka dia harus berupa pelanggaran yang bersifat langsung seperti katakanlah misalnya serangan fajar kemudian intimidasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif alias TSM begitu nah saya sulit saya sulit membayangkan bahwa praktik money politics yang sangat masif dan kemudian katakanlah tekanan juga yang bersifat masif itu bisa dibuktikan dalam masa sekarang ini walaupun sekarang ini bukan petitum yang diajukan ya kalau saya ada di tim ini saya akan mengajukan petitum yang seperti saya sampaikan ini membatalkan kemenangan karena tidak sekali putaran katakanlah misalnya begitu nah perolehan Prabowo Gibran itu 58% untuk dia batal sekali putaran dia harus di bawah 50% artinya apa ya anggaplah dia harus turun 9 atau 10% dengan DPT dengan suara sah sekitar 161% 161 juta maka 10% itu adalah 16 juta 16 juta suara itu kalau kita bagi dengan 1 TPS suara sah 250 orang ya bukan 300 ya itu kan maksimal ya 250 itu saya hitung-hitung 64.000 TPS jadi singkatnya untuk membatalkan kemenangan sekali putaran ini sekali putaran loh ya supaya ada putaran kedua dan kalau ada putaran kedua masih ada 0-2 disitu itu masih itu harus membuktikan seperti kejadian di Kota Waringin Barat itu pada 64.000 TPS kalau putaran kedua masih ada 0-2 tadi sebutin karena gak pakai mic saya sebutin masih panjang kontrak buat Bang Kodari bener gak tuh jadi itu harus diperpanjang nah kalaupun misalnya ada pemilu berikutnya ini saya mau tambahin lagi nih pemilu berikutnya kan kita juga gak tau nih ya Revli Harun bilang ini nanti kita mintakan pencoblosan ulang tapi kalau kita pikir liar-liar karena ini wakil Tuhan di muka bumi dia bilang enak aja pencoblosan ulang pemilu ulang semua dimulai dari awal maka saya bayangkan KPU mungkin perlu berapa setahun kali ya untuk melakukan persiapan dan rasa-rasanya itu tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat karena di depan sudah ada agenda besar yang namanya pilkada serentak dan KPU pada hari ini semua energi dan waktunya pasti konsentrasi untuk pemilu serentak yang tingkat kerumitannya tidak kalah luar biasa dibandingkan dengan pemilu nasional alhasil kalau pilkadanya dilaksanakan bulan November dan katakanlah ada pemilu ulang nih pemilu ulang mungkin itu baru bisa dilaksanakan setahun di atas bulan November nah sementara presiden yang baru eh presiden yang sekarang sudah berakhir masa jabatannya bulan Oktober artinya akan terjadi kekosongan kalau terjadi kekosongan itu dua hal pertama harus amandemen karena ada kekosongan hukum disini tidak ada aturan yang mengatur kalau misalnya ini masa jabatan berakhir lalu tidak ada presiden ada amandemen masuk gagasan tiga periode bahkan saya sekarang lebih maju dengan lima periode menurut saya lima periode sekarang karena masa jabat mas Budani tidak ada juga PJ presiden iya tidak ada PJ presiden tidak lima periode karena begini pembangunan jangka panjang itu di semua elit politik kita itu 25 tahun jadi harus dikasih kesempatan bahwa presiden itu bisa terpilih kali terpilih kembali selama lima kali dalam orang yang sama iya terpilih kembali orang yang sama kalau bukan orang yang sama tidak terpilih kembali dong kan bisa juga dari bapak ke anak misalnya tidak, tidak, tidak orang yang sama tidak, tidak, tidak tidak, tidak tidak, tidak ini saya tidak tidak ngomong orang ya ini cuma bicara implikasi-implikasi yang bisa terjadi yang jelas kalau misalnya nanti ada perpanjangan masa jabatan presiden dari aspek hukum dan politik menurut saya yang paling mungkin untuk menjadi presiden berikutnya untuk perpanjangan itu namanya Jokowi Dodo Anda siap tidak dengan itu itu pertanyaan saya makasih dulu mungkin banyak yang lupa Bungkodari jadi hati-hati dengan permintaan ini ya pemilu ulang itu ya karena implikasinya panjang kita bukan pemilu ulang pemungutan suara ulang iya itu kan permintaan Anda saya katakan tadi begitu di hakim konstitusi di kepala dia lain lagi dia bikin enak aja pencoblosan ulang pemilu ulang top gitu tapi gak ini saya mau bicara dikit kalau seandainya pemungutan suara ulang dan mepet dengan pilkada apa yang dibilang oleh Bungkodari tadi bisa terjadi kalau pemungutan suara ulang itu kan skema waktunya masih memungkinkan dengan skema waktu putaran ke-2 itu November udah pencoblosan tapi pilkada kan persiapannya sebelumnya kan penjatualan itu ada putaran ke-2 nah itu yang digunakan bisa digunakan untuk pemungutan suara ulang Juni relevan dan masuk akal jadi gak jauh-jauh Bungkodari jadi kita gak meminta 0-1 menang loh Bang dalam tutupan dalam permohonan ini kita meminta pemungutan suara ulang seperti halnya putaran ke-2 mirip begitu kalau pemilu ulang nanti ada kampanye lagi nanti ada panjang saya ini menurut gini yang saya mau sampaikan adalah kita tidak bisa memastikan keputusan hakim konstitusi itu akan seperti apa itu kan harapan dan permintaan dari Mazuhat kan diharapkan coblosannya kalau ada coblosan ulang itu bulan Juni tetapi kan di hakim konstitusi bisa aja pikiran yang berbeda gitu sehingga kemudian misalnya ini gak cukup coblosan ulang tapi pemilu ulang dan kemungkinan-kemungkinan lainnya gitu walaupun saya yakin kemungkinan pecoblosan ulang pada bulan Juni itu rasanya tidak mungkin dan lebih tidak mungkin lagi tanpa ada 0-2 disitu kalau tetap ada insya Allah menang lagi bahkan angkanya lebih tinggi insya Allah kontrak makin panjang sekarang saya langsung ke ahlinya aja deh ini kita bicara bukan andai-andai tapi kemudian saya terpicu oleh apa yang disampaikan oleh Bung Kodari mungkin kak itu bisa terjadi jadi kalau seandai ada pemutar suara ulang iya bisa di Juni tapi bisa juga melewati November selepas pilkada Bung Keri itu kan upaya Bung Kodari memberikan rasa pertakut ke Cikohakim kalau Jokowi lagi gak usah lah kita maju saya merasa semua sudah ada limit waktu masing-masing jadi kalau di Mahkamah Konstitusi saya yakin juga mereka mempertimbangkan itu jadi tidak perlu khawatir Bang Kodari pasti dihitung itu semua sama MK karena kan ada batas waktu konstitusional yang ditimbang tanggal 20 Oktober jam 10 kita harus punya presiden baru jam 10 malam itu 10 pagi oh 10 pagi jadi 20 Oktober 10 pagi harus punya presiden baru di periode kedua presiden Bang Cikoh Pak Jokowi itu melanggar waktu konstitusional karena mungkin mendengarkan nasihat Bang Kodari dilantiknya jam 2 jadi ada 4 jam kosong itu melanggar tradisi berkonstitusi kita jadi karena sudah ada tengkat waktu tidak akan mungkin itu akan melanggar waktu-waktu konstitusional yang ada proses penghitungan apa di mahkamah konstitusi juga ditimbang waktu 3 hari 14 hari kerja dalam bersidang juga ditimbang jangan khawatir soal itu ini akan berproses dan tugas konstitusional mahkamah konstitusi adalah mengubah hasil pasal 24C menyebutkan bahwa kewenangan mereka menyidangkan perselisian hasil pemilu artinya itu mengubah hasil jadi tugas mahkamah konstitusi adalah mengubah hasil kalau tidak tidak perlu mahkamah tidak perlu sidang kalau ujung-ujungnya hanya sekedar menetapkan apa yang ditetapkan oleh KPU ya tugas mereka ya mengubah hasil permasalahan disebutkan oleh Bung Kodari angkanya terlalu jauh jadi mengubah hasil bagaimana kalau seandainya 10% 16 juta 64 ribu TPS itu perhitungan saya itu Bang Kodari tidak menyampaikan siapa yang menyampaikan soal 10% dan penghitungannya itu independen saya saya silahkan cari saya cuma nonton abang itu cuma dirty vote aja silahkan cari di berbagai podcast saya menjelaskan selisih angka yang dibutuhkan 9 sampai 10% dibutuhkan data 16 hingga 18 juta lebih presisi lagi dibutuhkan di masing-masing TPS 54 ribu itu 30 kecurangan masing-masing kalau begitu kalau tidak sama dengan saya berarti ya pikiran kita sama nah penjelasan itu sebenarnya bukan kita khawatirkan persaingan di MK antar pihak ini akan mengarah kepada hal yang tidak diperlukan yaitu bicara soal angka-angka bagi saya angka-angka itu bukan pekerjaan mahkamah konstitusi itu pekerjaan penyelenggara pemilu gitu ya mahkamah semestinya dan ini coba perhatikan perbedaan apa yang ditentukan di konstitusi pasal 24C itu dan kemudian pasal 22E ayat 1 bahwa MK itu melakukan apa punya kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu salah satu yang harus ditegakkan sebagai penjaga konstitusi adalah ketentuan pasal 22E ayat 1 yaitu penegakan azaz pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil 5 tahun sekali itu azaz pemilu kalau langsung umum bebas rahsianya sudah berjalan bagaimana dengan jujur dan adil apakah jujur dan adil harus dibuktikan dengan angka-angka bagaimana mungkin mengukur jujur dan adil dengan angka-angka MK tugasnya menjaga azaz ini dan memastikan hasil yang muncul adalah karena proses yang jujur dan adil saya ambil contoh di PMK nomor 4 tahun 2023 eksplisit diatur MK bahwa apa angka termohon apa angka yang diinginkan oleh pemohon sekarang begitu angka itu dicantumkan contohnya ini satu-satunya juga peradilan buat aturan spesifik begini pengadilan-pengadilan lain tidak sepanjang ada legal standing posita petitum alasan-alasan permohonan dan permintaannya sudah selesai itu MK mau spesifik oke kita ikutin MK itu ini angka termohon ini angka pemohon kan akan ditanya oleh MK dari mana angka ini dapat balik lagi ke proses itu menceritakan jadi proses juga pasti akan dibahas di situ MK mau tidak mau jadi menurut saya ketika ini contoh sederhana Mas Aiman kalau penyelenggaranya dinyatakan curang dan ditemukan alat bukti bahwa penyelenggara pemilu curang sah gak seluruh hasil ini saya tanya ke Mas Aiman ada angka kalau bagi saya tidak sah tapi saya gak tau pertimbangan dari mana dengan hati nurani ke lubuk hati bangkodari yang tercabik-cabik hari ini apakah kalau penyelenggaranya curang saya gak tercabik-cabik saya berbahagia oh bahagia Alhamdulillah Alhamdulillah karena Indonesia Vietnam atau apa karena Indonesia Vietnam atau apa dan hasil pemilu juga ketahuan nih jadi semua memahami konsep saya mau tanya kalau seandainya tadi Anda katakan penyelenggara pemilunya curang misalnya tapi kan ada suara yang kemudian tidak bisa serta-merta oh ya berarti semuanya batal ya kan ini logika sederhana oke bahwa itu bermasalah angkanya tapi tidak bisa juga kemudian semuanya batal dan di mana harus dilakukan pemungutan ulang di seluruhnya misalnya kalau kita bicara KPURI artinya harus seluruh Indonesia lakukan pemungutan ulang begitu makamah konstitusi pernah membatalkan proses dan mengulang contoh Jagat Timur itu dua kali ngulangnya dua kali di pilkada iya tidak semua tetapi ada juga kan bahkan jangan tidak semua Jawa Timur tidak semua tidak semua tidak seluruh provinsi hanya titik-titik jadi yang dibuktikan kecurangan di masing-masing TPS kalau terbukti TPS itu yang diulang pertanyaan saya kalau penyelenggaranya curang siapa yang bilang sebutkan pasalnya tidak boleh diulang seluruhnya siapa yang mengatakan di undang-undang mana yang mengatakan bahwa mahkamah tidak boleh membahas prosedur TSF yang ada Bang Ferry bisa kasih contoh enggak dimana penyelenggaranya dianggap curang lalu kemudian akibat itu maka MK memerintahkan pencoblosan ulang total ini saya mau contohkan enggak di pilkada presiden sebelumnya sabar sabar ini mau contohkan kita bicara pilkres tertibung Kodari tidak boleh saling memotong kan begitu tadi Patsunya ini bukan motong ini nanya tolong dibedakan motong dengan nanya kalau motong itu berpendapat ini nanya saya merasa dipotong ada cara motong itu dengan bertanya ada cara motong itu dengan memberi opin yang lain tapi dudukannya itu memotong orang yang sedang berbicara tapi berbeda dengan Bang Kodari saya tidak tersinggung silahkan dipotong jadi tidak ada satu pun bunyi ketentuan mengatakan itu dilarang bahkan kalau mau lihat ketentuan undang-undang kalau terjadi sesuatu salah satunya bencana ya ada permasalahan ada dua mekanisme pemilu lanjutan pemilu susulan kapan dia susulan kalau dia terpotong di tengah eh sorry lanjutan kalau susulan kalau dia terpotong di titik tertentu bagaimana kalau di titik awal jadi mulai di tahapan pertama nah sekarang kalau kemudian kita lihat konteks ini yang didialilkan 01-03 saya sudah baca tetapi tidak belum detail ya asumsi tersebar di WA oh berarti Bang Kodari kudet dong kurang update nih jangan selalu menyerang Bang Kodari gini gini anggap saja itu itu beredar di kalangan WA01-03 enggak-enggak sudah ada yang diregister baru per hari ini per hari ini oh iya per hari ini jadi Bang Kodari memang update telat update sehari lah saya mau menjelaskan begini bahwa ketentuan itu tidak melarang sama sekali bahkan untuk bicara TSM juga tidak dilarang tetapi memang saya mendorong pihak-pihak lebih fokus kepada proses penyelenggaraan azaz pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu kenapa pendekatannya begitu nanti akan bicara sampai ngulang satu misalnya bicara soal mandiri penyelenggara itu prinsip prinsip artinya tidak boleh tidak dilakukan kenapa mandiri bermasalah karena ketahuan nih penyelenggaraan pemilu adik-adiknya Bu Andi ini yang saat ini melanggar prinsip paling esensial soal kemandirian di kasus verifikasi faktual mereka mengomandoi melakukan kecurangan di seluruh Indonesia ya mereka komandoi maksudnya gimana? dikomandoi diperintahkan KPU daerah untuk melakukan kecurangan dan melorong partai-partai tertentu oke ini yang di DPR yang kemudian ditutup waktu itu? ya ini panjang ceritanya pertanyaan besar saya bagaimana kalau kecurangan itu dilanjutkan hingga hari H kan ini harus dibuktikan mandiri bermasalah prinsip profesional juga bermasalah si rekap hitung manual berjenjang sampai bahkan membacakan hasil pengumuman pun bermasalah gitu ya jadi profesionalitasnya bermasalah efektif juga bermasalah ya jujur dan adil juga bermasalah penentuan berkepastian hukum juga bermasalah kenapa berkepastian hukum bermasalah ini ada putusan MK KPU berjanji janjinya begini kalau nanti diputuskan MK soal batas usia keluar kami akan langsung ubah ke PKPU faktanya diterima diterima dulu daftarnya baru PKPU dibuat khusus wal khususon hanya untuk anak presiden peraturan diberlakukan surut jadi kecurangannya itu sangat berata di ruang prinsip sebentar kalau seandainya tadi disebutkan terima pendaftarnya dulu baru buat PKPU itu secara undang-undang tata negara salah melanggar administrasi melanggar administrasi apa konsekuensi melanggar administrasi negara bahwa sesuatu harus dinyatakan batal demi hukum apa itu batal demi hukum sebuah peristiwa itu dinyatakan tidak pernah ada jadi pendaftaran giberan itu dinyatakan tidak pernah ada saya selah sedikit ya jadi kalau itu mungkin istilahnya bisa disebut bermasalah di administrasinya ya tapi maaf maaf putusan MK itu kan final M banding dan dia mengganti pasal dalam undang-undang nah kedudukan undang-undang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PKPU peraturan KPU lebih tinggi dari PKPU lebih tinggi dari perbawah lebih tinggi dari undang-undang artinya KPU itu sudah melaksanakan berdasarkan undang-undang bahwa ada persoalan administrasi yang belum merubah PKPU nya tidak berarti bahwa tidak sesuai undang-undang jadi tidak sesuai dengan undang-undang masalah teknisnya barangkali saya juga paham persis bahwa itu masalah teknis yang KPU tidak lakukan tetapi saat itu juga kan sudah kebawah sudah KDKPP silahkan keputusan MK itu ada nggak mewajibkan untuk mengubah undang-undang atau mengubah PKP dulu ada nggak nggak ada nggak ada kewajiban untuk memperlakukan pemilu tahun ini juga artinya diberlakukan pemilu tahun depan boleh kita bandingkan penanyaan cipta kerja itu kan mengamanatkan perubahan itu dikembalikan kepada DPR putusan MK itu judicial order itu bisa beda-beda saya mau lanjutkan dulu karena beliau bantai sudah selesai kan pertama satu hukum administrasi itu tidak perlu menyatakan harus putusan MK undang-undangnya ada undang-undang administrasi pemerintahan tidak boleh melanggar melewati wewenang mencampur undukan wewenang sewenang-wenang kalau kemudian dia tidak melakukan wewenangnya ya salah apa konsekuensinya batal demi hukum nggak perlu pakai-pakai MK itu kenapa dia melanggar putusan MK kenapa dia tidak jalankan prosedurnya dan putusan MK menurut saya karena si Pak ini kalau menyatakan MK di PO ini teman-teman selalu bicara final and binding tapi harus diingat bahwa MK dengan final and bindingnya bisa mengabaikan itu PKPU undang-undang soal TSM MK bisa berdiri atas putusannya sendiri nah itu juga harus dibicarakan bahwa di publik MK bisa mengoreksi proses penyelenggaran pemilu hingga hasil bahwa yang diselamatkan MK adalah praktik penyelenggaran pemilu agar betul-betul konstitusional kecuali kita ingin mengabaikan sudah lah yang lewat-lewat biarkan kecurangan ini terima hasilnya kalau begitu pertanyaan besarnya ngapain kita berpemilu kalau kemudian segala sesuatu yang melanggar hak-hak konstitusional kita diabaikan begitu saja tapi jangan khawatir Bang Ciko Zuhad Aji tanda-tanda kekhawatiran dari kubu Bang Kodari kelihatan dulu katakan buktikanlah ini salah ini harusnya dibawas tetapi lawyer-lawyernya lawyer-lawyer top semua dikirim tanda-tanda permohonan 0103 ini memang berbahaya juga seberapa bahayanya kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara kali bersama saya Aiman Ucaksono di Rakyat Bersuara saya ke Bung Ray Rangkuti Bung Ray jadi kalau didengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari gak perlu angka lalu kemudian melihat prosesnya tinggal bagaimana kekuatan hakimnya berani atau tidak berani atau tidak komposisinya 4-4 ya 8 sekarang bukan 9 benar itulah sebetulnya karena semua yang kita diskusikan sekarang ini yang menurut kawan-kawan dari 02 itu gak bisa gak tepat itu pernah dilakukan oleh MK juga dan MK ini sulit ditebak dari pintu mas mana mereka akan membuat keputusan nanti kan lagi pula lah kalau kita berkaca misalnya dengan putusan 90-2023 itu kan semua putusan yang menginginkan agar ada koreksi terhadap usia itu kan ditolak oleh MK kecuali putusan yang satu ini gitu loh kalau kita pakai nalar yang lurus yang satu ini pun juga ditolak MK dong yang sebelumnya udah ditolak tapi kan kenyataannya tidak yang lain ditolak oleh MK lalu Paman Usman mengatakan lihat dong kita independen kan kita tolak nih eh di ujung ketika orang sudah teriak semua oke bagus good ternyata ditolak dan sebagainya MK mandiri di ujung diputuskan oleh dia sebaliknya kan menerima gugatan yang dimaksud yang membolehkan ya siapapun dia bawa usia 40 tahun lalu ditambah oleh dia kan dengan klausul yang menyebut selama pernah punya pengalaman di jabatan yang bersifat eksekutif gitu kan susah kita mendebaknya itu satu nah yang kedua soal proportional daftar apa partimentary result yang 4% itu udah berapa kali diuji orang selalu gagal kenyataannya kemarin diterima jadi MK mengkoreksi lagi sebetulnya putusan yang mereka pernah lakukan gitu nah terakhir ini soal undang-undang ITE kan yang diterima oleh MK bahwa pasal yang dimaksud itu tidak bisa dinyatakan berlaku ITE dan pasal peraturan hukup pidana yang sepertinya itu gitu nah oleh karena itu kalau kita lihat dinamika MK-nya sekarang sulit ditebak nih dan saya lihat ya mudah-mudahan ini tren positif ada kecenderungan mereka untuk mulai lebih objektif dalam konteks mengawal demokrasi ini ini mungkin pas keputusan MK-MK itu yang punya efek jadi kalau dibayangkan nih misalnya besok ya besok mas masih membacaan apa namanya petitum atau pertimbangan ya atau permohonan mas kalau kita bayangkan besok lusa dan seterusnya sampai nanti 22 April kalau gak salah 27 April 27 April pembacaannya 22 putusan maksimal 22 April ya oke oh 27 Maret 22 April kira-kira apa yang bakal dibayangkan oleh publik atau bakal ditonton oleh publik terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi apakah akan ada kejutan-kejutan atau ya sudah kita akan lihat seperti 2019 2014 ya ramai tapi tidak akan ada perubahan ya kita gak tahu apa yang akan terjadi saya kan tadi menyebut ada tren yang lebih positif sekarang di MK dimana mereka mulai lebih maju ke depan untuk benar-benar menjaga dan mengangkat lagi kualitas demokrasi kita setidaknya melalui tiga putusan yang saya sebutkan tadi nah ketika mereka putuskan itu satu mengkoreksi soal parlementary threshold soal undang-undang ITE gitu ya dan sebagainya itu mana tahu tren positif ini juga berlanjut di dalam kasus ini maka dan oleh karena itu saya lihat strategi satu dan tiga ini cukup menarik satunya lebih condong kepada soal angka-angka itu mungkin 0-1 tapi yang 0-3 cenderungnya kepada soal TSM nah dimana diantara dua ini yang akan dipakai oleh MK kita nggak tahu juga bisa dengan tiga pendekatan pendekatan pertama dua-duanya digabung jadi satu tuntutan yang kedua dipisahkan kedua-duanya oke TSM-nya kita uji yang apa namanya angka-angka juga kita uji gitu ya dan seterusnya bisa bisa kolaborasi diantara kedua bisa satu gitu nah orang selalu bertanya mungkin nggak diajukan dengan ya 200-700 200-300 sengketa di pilkada yang itu bisa diselesaikan oleh MK kok gitu kan nggak ada lagi tren semua MK sekarang memeriksa satu perkara yang maju di depan nanti semua kan melalui putusan jadi apa yang disemukan tadi oleh Bung Ferry cukup berbahaya Anda setuju dengan itu cukup berbahaya dalam ternyata kutip berbahaya maksudnya bagi 0-2 maksudnya tadi Bung Ferry katakan seperti itu loh iya makanya tadi udah benar makanya tadi kan mereka udah mulai membuat ini soal angka-angka lah inilah itulah padahal dulu 0-2 dalam hal ini Pak Prabowo nggak nguji angka-angka juga kan waktu KMK itu Pak Prabowo itu 2019 2019 emang nguji angka emang nguji angka-angka nggak bukan selisih suara padahal itu dekat banget tuh suaranya kan gitu kira-kira tuh jangan dulu potong oh belum selesai tadi kita punya komitmen sudah selesai gitu nah oleh karena itu saya kira saya kira memang sudah lebih baik semuanya kita dorong ke MK nah kalau lihat tren positif itu tadi sekarang kalau saya lihat sih yang kelihatan MK itu sekarang seperti punya komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi ini setelah lululantak di tangan para politisi gitu kira-kira tuh nah oleh karena itu ya kita berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh MK tren positif yang dilakukan oleh MK itu menjalar ke soal ini karena ya setidaknya dibuktikan oleh Dirti Vot itu terjadi berbagai kecurangan yang sistematis terstruktur dan masif di dalam proses pelaksanaan Pilpres ini gitu yang bukan hanya Dirti Vot yang membuktikannya sekarang KPK juga ngomong jangan dong bagi-bagi Bansos Departemen Dalam Negeri akan buat aturan soal pemberian Bansos artinya apa artinya mereka mau mengkoreksi apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada 2024 yang lalu bahwa tindakan bagi-bagi Bansos itu punya efek signifikan bagi elektabilitas seseorang dan oleh karena itu harus dianggap sebagai tindakan yang mencemari pelaksanaan pemilu dan bisa berfungsi berakibat terhadap tidak tercapainya prinsip jujur adil setara objektif di dalam pelaksanaan pemilu dan ini prinsip ini yang diatur di undang-undang konstitusi sorry diatur di konstitusi yang diatur di konstitusi itu bukan persentasi angka bukan pemilu itu kata konstitusi laksanakan dengan prinsip jujur adil transparan apalagi itu bebas dan rahasia itu yang diamanatkan oleh konstitusi oleh karena itu yang diuji di mahkamah konstitusi ya itu bukan angka-angka itu kenapa nya juga mahkamah konstitusi bukan mahkamah kalkulator kan kalau kemarin kan mahkamah keluarga sekarang mahkamah ini mahkamah konstitusi yang diuji di mahkamah konstitusi apakah ada pelenggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara negara nah oleh karena itu angka-angka lupakan dulu angka-angka itu ya ke bawah asli ke mana ke mahkamah konstitusi lima prinsip itu harus mereka jaga pemilu gak boleh ginunai dengan yang menodai prinsip jujur adil transparan apa namanya itu terbuka dan apa namanya itu kepastian hukum itu nah kalau itu yang bisa dibuktikan oleh 01-02 dan diterima oleh mahkamah konstitusi ah cakep banget tuh ini ini ada harapan bagi demokrasi kita di masa yang akan datang dan lebih penting dari itu menurut saya Iman ini masa depan anak-anak kawan-kawan kita nih anak-anak muda yang disini kembali cerah kalian pasti bisa akan melawan dinasti politik yang makin merajalela di republik ini apa kaitannya ke mahasiswa apa kaitannya ke mahasiswa tidak adil prinsip pemilu itu adalah adil mereka gak punya bapak presiden gak punya ibu presiden gak punya paman di mahkamah konstitusi bersaing dengan orang yang kayak begitu adil kah? adil gak? bagi saya itu yang pentingnya mahkamah konstitusi oke silahkan iya saya nyambung aja dengan Bang Re ya soal dulu Pak Prabowo tahun 2019 nyambung apa berbeda? nyambung dulu kelanjutan apa perubahan? nyambung dulu nyambung dulu nyambung dulu kita ada perbedaan tapi ada persamaan oke ya berarti ini kelanjutan iya iya nyambung dengan Bang Re tadi bahwa tahun 2019 Pak Prabowo tidak bicara mengenai angka dan saya kira itu jadi pelajaran buat kita semua kalau Anda ke mahkamah konstitusi Anda gak bawa angka maka Anda akan diputus kalah permohonan Anda akan ditolak gitu karena seberapapun Anda berbicara mengenai prinsip-prinsip pada akhirnya kan harus dibuktikan lewat operasionalisasi angka-angka peristiwa-peristiwa yang bersifat nyata saya nyambung dengan Bang Ferry juga jadi saya nyambung kepada semua kalau semua permohonan itu ya didasarkan kepada prinsip-prinsip lalu prinsip-prinsip semata-mata yang dijadikan dasar maka mungkin semua permohonan atau gugatan pilkada atau pemilu yang masuk kepada mahkamah konstitusi itu akan dikabulkan saya gak tahu persangkanya tapi saya cukup yakin untuk mengatakan bahwa kebanyakan dari gugatan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi itu berakhir dengan dengan penolakan ya tidak diterima ya itu karena apa? karena memang ya tidak bisa membuktikan pada tataran operasional pelanggarannya dimana misalnya ada ancaman ada serangan pajar itu tidak bisa dibuktikan dan menurut saya itu yang pasti nanti tetap dipertimbangkan oleh hakim-hakim konstitusi tidak bisa tidak jadi hukum itu pasti harus ada dasar materialnya gitu nah kalau dasar materialnya gak ada bagaimana mau mengambil keputusan yang tidak ada dasar materialnya gitu malah menurut saya itu justru bertentangan dengan prinsip hukum Anda bagaimana mengambil keputusan bahwa seseorang bersalah kalau tidak ada bukti bukti-bukti pelanggaran yang bersifat nyata gitu ya namanya bukti itu kan sesuatu yang real tapi Anda yakin bahwa mereka gak punya bukti? ya pada hari ini kan misalnya begini ini saya mengutip Bang Magdir Ismail ya pengacara top ya semua pengacara ini top 01 top 02 top Bang Zuhat top jadi saya agak beda dengan Bang Ferry yang mengatakan 02 top yang lain gak top semuanya top kalau menurut saya saya tidak mengatakan yang lainnya top ketika Anda mengatakan 02 itu top berarti yang lainnya top Anda menurunkan lawyer-lawyer top nah ini cara mengaksif konstitusi yang salah ya saya cabut saya cabut saya cabut tapi buat saya saya mengatakan begini 01, 02, 03 juga top boleh gitu ya karena Anda bilang 02 top saya bilang 01, 03 juga top kalau Anda percaya diri dengan hasil Bang Magdir Ismail mengatakan begini ini kan ada penyalahgunaan Bansos untuk pemilu dalam waktu singkat 496 triliun salah total karena yang namanya dana perlindungan sosial 496 triliun itu mayoritas terdiri dari subsidi BBM yang diterima oleh adik-adik sekalian disini isi bensin isi apa bensin sepeda motor segala macam itu isinya adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah diberikan setiap hari semua presiden siapapun presidennya jadi mayoritas itu adalah subsidi BBM kemudian subsidi listrik lalu subsidi kesehatan lalu ada subsidi pendidikan yang diterima oleh mahasiswa oleh apa anak-anak sekolah jadi bisa kita lihat bahwa argumentasi dari toko utama ya toko utama saya sebut Bang Magdani toko utama karena beliau lawyer senior ternyata kualitasnya secetek itu gitu loh dan karena itulah saya tidak yakin bahwa argumentasi ini akan bisa mempengaruhi pandangan dari Hakim Mahkamah Konstitusi izin potong ya izin potong izin dulu tapi mau potong intinya jadi kalau kita bicara tadi soal bansos ya ini kan masuk dalam kategori abuse of power yang kami masuk dalam gugatan kami di Mahkamah Konstitusi saya harus baca nih biar lebih jelas dan gak meleset abuse of power dalam bentuk kebijakan yang dilakukan dengan cara mempolitisasi bantuan sosial yang terlihat dari 4 aspek berikutnya sebelum saya bacakan 4 aspek ini tentunya semuanya kita punya saksi punya bukti yang saya gak bisa beberkan disini tapi intinya 4 aspek itu satu dari aspek waktu tadi soal bansos Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pencairan dana bantuan sosial sehingga bertepatan dengan proses Pilpres 2024 nah ini yang harus diingat dari aspek jumlah Presiden Joko Widodo menaikkan dana perlindungan sosial untuk bantuan sosial secara masif hingga mencapai 496,8 triliun hanya beda tipis dengan anggaran yang digelontorkan ketika puncak-puncaknya covid dimana ratusan ribu bahkan jutaan pencari nafkah itu kehilangan nafkahnya kehilangan pekerjaannya dan harus membiayai kehidupan anak-anaknya istrinya bahkan atau kebalikannya istri yang mencari nafkah membiayai anak-anaknya dan kehilangan nyawa dan lain-lain ini yang sangat menyedihkan menurut saya dari aspek menerima pembagian bahan sosial itu dilakukan dengan sasaran utama wilayah tempat elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 masih tertinggal nah ini kan akan kita buktikan jadi apa yang disampaikan dimana aja misalnya itu masih banyak seperti di dua daerah misalnya di berbagai tempat ya di Jawa Tengah katanya Jawa Tengah dan Jawa Timur sebenarnya kan masih tertinggal awalnya kalau kita bicara survei di awal-awal Pak Ganjar ini masih paling tinggi lalu kemudian digenjot terus Pak Jokowi bahkan turun ke sana ini yang menjadi pembuktian-pembuktian kita ke wilayah yang 02 masih lemah masih lemah dan masih tertinggal bukan lemah ya jadi masih di nomor urut 2 di Jawa Tengah itu di awal-awal Pak Ganjar dan setelah Bansos digulirkan jadi nomor 1 nah di nomor 1 dan itu terbukti bahkan melampaui apa yang disurvey sebelum terjadinya pemilihan umum nah masih banyak lagi kalau kita bicara soal abuse of power misalnya banyak yang salah itu saya kasih contoh sedikit aja ya enggak Jawa Tengah awalnya dan Jawa Timur Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tentunya pasti di atas Pak Prabowo gini ya tapi nggak bisa dipungkiri bahwa jangan potong dulu saya nggak membolehkan nomor-motong oke jadi tidak dipungkiri bahwa Pak Jokowi keliling Jawa Tengah dan itu kita akan buktikan kalau kita bicara satu lagi selain soal nepoti apa tadi abuse of power terkait dengan Bansos abuse of power terkait pengerahan aparat penggunaan aparat kepolisian Republik Indonesia salah salah melalui apa penekanan-penekanan pada aparat-aparat desa juga terkait dengan dumas pengaduan masyarakat kepada orang-orang yang kritis terhadap penyelenggaran pemilu ini dan terhadap kecurangan-kecurangan pemilu ini soal contoh-contohnya tentunya sudah saya Aiman nah ini terjadi dan semua orang lihat kasat mata tapi sepertinya gak bisa dilakukan apa-apa nah kita menuju Mahkamah Konstitusi dengan menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of democracy guardian of the constitution bukan hanya guardian bagi angka-angka jadi angka-angka itu ada lagi nih dalam dokumen-dokumen ini kita bicara soal TPS yang tidak dihitung suaranya dan lain-lain tapi terlalu kecil kalau kita bicara di sini tentang itu karena kita apa sih kita menganggap Mahkamah Konstitusi ini sebagai kalkulator semata atau itu tadi sebagai penjaga demokrasi kita dan penjaga konstitusi kita saya berikan kesempatan saya mengulangi kesalahan yang saya tadi sudah jelaskan Mas Aiman saya boleh membenarkan kesalahan Bang Kodari dulu gak saya nyamuk dulu saya mau membenarkan kesalahan Abang dulu supaya Abang tidak menyalahkan orang jadi ya saya mau tadi ya yang disampaikan Abang Ismail 496 itu satu tahun ya Abang bandingkan dengan COVID tahun 2020 ya kenapa angkanya sama karena naik dari 2020 ke 2024 subsidi BBM dari 108 menjadi 185 triliun 80 triliun sendiri yang sekarang akan berdampak pada naiknya harga BBM dan penghilangan Pertalai dari 87 menjadi 96 triliun menjadi defisit dari APBM kita parah gak parah gak uang negara digunakan semena-mena secara ugal-ugalan hanya untuk memenangkan salah satu pas sehingga APBM kita sekarang defisit sehingga sama konsepnya dengan saya supaya saya tidak kenangan lanjutkan dari 108 saya akan dikasih tetap sama kami di rakyat bersuara salam datanya salam balik di rakyat bersuara saya harus adil tadi Bungu Odari belum selesai ngomong saya berikan kesempatan itu terus saya iya saya ulangi bahwa datanya Bang Ciko itu salah kenapa tahun 2020 itu subsidi BBMnya itu kan cuma 108 tahun 2024 jadi 185 naiknya itu karena kenaikan subsidi BBM dengan pertambahan kendaraan dan seterusnya kemudian subsidi listrik dari 87 menjadi 96 hampir naik 10 triliun kenapa rumah tangga juga makin banyak pemakaian makin banyak sementara yang dituding sebagai instrumen untuk apa namanya pemilu Bansos itu malah turun dari 103 menjadi 78 kenapa turun karena covidnya sudah berkurang jadi Bang Ciko dengan segala mohon maaf ya sorry salah salah kenapa diturunin karena 78 itu yang dikasih ke MENSOS karena MENSOSnya bukan pendukung 02 saya mau saya mau sampaikan yang benar data gentong labi itu ya pertama semua diturunkan menjelang Februari kedua sesuatu yang sebelumnya tidak ada misalnya berbagai proses seleksi PNS bahkan PTNBH yang sudah menghapus dosen PNS dibuat seleksinya ada 2 juta slot untuk kemudian memastikan dukung-mendukung publik persis gaya orde baru begitu menjelang pemilu ada seleksi PNS ada kenaikan gaji KPU gaji bawaslu bawaslu yang lebih gila lagi mendekati juga Februari jadi angka-angka untuk mempengaruhi termasuk kepada aparat juga dilakukan ya gaji TNI Polri dinaikkan yang kemudian dikaitkan juga dengan kepentingan Pak Jokowi mengamankan dana desa kepada kepala desa dan dijanjikan dinaikkan masa jabatannya juga gajinya bahkan barusan Menteri Dalam Negeri mau memastikan itu jadi ini data-data yang membuat pertandingan pemilu tidak fair ini tidak adil coba bayangkan apakah Pak Prabowo akan memperoleh suara 96 jutaan itu jika tidak ada gentong babi tidak mempengaruhi teman-teman kita di desa orang tua kita di kampung bahwa mereka dipaksa memilih untuk mendapatkan songgok beras padahal 9 tahun Pak Jokowi memerintah tidak ada jaminan makanan yang baik dan ketersediaan beras bagi publik kita jadi 9 tahun Pak Jokowi ngapain saja merusak ketergantungan orang terhadap beras dan begitu pemilu datang dia beri dia beras dan minta pilih lagi saya melalui wujud Pak Prabowo dan anaknya bagi saya ini gentong babi dan ini kejahatan pemilu pertama saya heran pasangan dari timnya 03 waktu pemilu 2019 ngapain aja bukannya Jokowi juga bagi-bagi sembako sama iya kan dan bukan hanya jalan pemilu juga gitu dan termasuk mensosnya juga yang Pak Jokowi 2019 melakukan politisasi bansos ini saya bicara ke BDIP Pak bukan kepada Pak Rekan Rukut saya ulang pertanyaan jadi Pak Jokowi tahun 2019 melakukan politisasi bansos saya gak matakan politisasi bansos Anda Anda berada di pihak itu waktu itu tapi Anda tidak pernah menyoal di masa mendekati pemilu Anda tidak pernah menyoal waktu itu kenapa sekarang menyoal Jokowi bagi-bagi bansos dan yang kedua Menteri Sosialnya dari PDIP Pak izin itu juga bagi-bagi bansos bukan hanya Jokowi saya tahu di lapangan gitu kan nah jadi kalau itu yang disoal justru harus bersyukur masyarakat kita diberikan bantuan sosial dan memang kewnhnya mereka untuk menerima bantuan sosial itu pertanyaannya apakah itu betul Anda mampu membuktikan bahwa dengan bagi-bagi bansos Jokowi memerintahkan mereka memilih itu yang kita bawa ke MK makanya apakah Anda punya bukti itu nah itu silahkan bawa ke MK karena itu saya katakan jangan menyalakan bansosnya gitu loh bansos ini betul-betul dibagi dari waktu-waktu yang sangat metet dengan pencoblosan gitu dan tadi yang dikatakan bukan hanya bansos untuk rakyat bansos tanda kutip juga untuk aparat ya kan tukin dibagikan di tanda tangan ini satu hari sebelum pencoblosan nah ini hal-hal yang banyak sekali ini dari tahun ke tahun juga selalu ada bagi bansos bukan hanya dalam pemilu gitu loh nah ini yang harus kita buktikan yang kedua saya ingin menjawab tentang PJ kepala daerah tadi mengatakan PJ kepala daerah itu ini yang selalu apa ini yang selalu yang tukin dan lain sebagainya ini yang selalu apa terjadi itu kan selalu memang ada anggarannya tiap tahun mas bukan hanya sebelum pencoblosan ini pertanyaannya kan mendekati hari-hari pencoblosan di cek aja beritanya sepanjang tahun Pak Jokowi selalu bagi-bagi bansos ada yang membedakan dan pada saat yang bersamaan pemilu kemarin maaf ya menteri sosial juga membagi-bagi bansos saya tahu kalau pangan dari kebetulan sosial itu juga menurut yang diberi hal yang biasa yang juga dilakukan pada tahun-tahun sebelum saya tanya apakah ke-01 juga tidak bagi-bagi bansos mungkin bedanya di soal satu wanegara satu bukan wanegara misalnya tapi apakah relevan sinya itu bisa dibuktikan bahwa dengan membagi itu kemudian semua yang dapat itu memilih itu survei bukan bukti itu penelitian saya tambahin itu penelitian jadi ada survei indikator politik Indonesia yang menunjukkan yang terima bansos maupun tidak terima bansos itu pola pilihannya sama mirip jadi kalau mau dikatakan ini menang gara-gara bansos enggak nah belum lagi saya pinjam argumentasinya Mas Hasto Mas Hasto mengatakan bahwa di luar negeri itu enggak ada bansos makanya Ganjar Mahfud menang di sana satu itu salah karena yang menang adalah Prabowo Gibran yang kedua ketika di luar negeri enggak ada bansos ternyata Prabowo Gibran tetap menang bahkan angkanya lebih tinggi lagi 63,7% itu jadi sebetulnya teori bahwa bansos itu menyebabkan kemenangan 0-8 tidak benar kenapa? karena di luar negeri enggak ada bansos pun tetap menang juga yang kedua Mas Kodari kalau efek Jokowi bagi-bagi bansos PSI sudah lolos dan sudah banyak suara dan kursinya itu kan juga bapaknya anaknya yang menanggungkan PSI langsung tiap tahun tetapi khusus untuk pork barrel pengalihan fungsi dari bansos menuju tahun politik yang awalnya untuk misi sosial kemasyarakatan lalu digunakan untuk menarik kepentingan dalam pemilu jadi itu sebabnya pembagiannya selalu menjelang hari itu buktinya mana jadi penelitiannya buktinya mana yang menyatakan dengan dibagi bansos kepada si A si B si C saya memilih 02 karena dikasih bansos ada enggak buktinya dari penelitian penelitian politik dimana saja termasuk yang paling dekat tetangga kita Filipina mengatakan termasuk Myanmar itu selalu efektif mempengaruhi pemilih penelitian Lidbang Kompas juga menunjukkan itu penelitian peta kecurangan pemilu juga menunjukkan itu dan terakhir KPK jadi data tempat wilayah-wilayah dimana kemudian pok barrel gentong babi itu disebar itu mengalami perubahan preferensi dan elektabilitas itu yang terjadi karena itulah ada definisi gentong babi kalau kita bicara logika bu Andi logikanya gini kenapa sih money politics dilarang kenapa dalam demokrasi kenapa money politics dilarang saya tanya kenapa kenapa money politics dilarang dalam undang-undang saya jawab sama dengan dilarang gentong babi itu mempengaruhi pemilih atas nama keuangan berefek untuk menggulah pilihan orang mas gentong babi itu adalah mas waktu itu adalah politik uang dalam bentuk dana pemberitaan waktu PPRES 2019 Jokowi juga bagi-bagi bank sos kok Anda tidak menyoalkan Anda berada di sana karena itu pasti efek akan merefek pemilihan tendensi untuk memilih salah satu pas dikatakan 2019 juga dilakukan juga ya lapor dong ini kita bicara 2024 iya mas ini karena 2019 ini ya Anda waktu itu berada di sana atau gak pernah logika ini dipakai sekarang teman-teman pakai logika bansos kenapa di tahun pemerintahan berkuasa tidak disuarakan kan juga sama logika soal TSM itu kan dipakai 2014 oleh kuasa hukum dari 02 saat ini Prof. Yusril bahwa kecurangan itu perselisihan hasil pemilu bukan semata-mata bicara angka tapi bicara kecurangan jadi semua pakai teknologi vice versa yang menurut saya tidak tepat membahas di sini mari buktikan di Mahkamah Konstitusi siapa yang punya bukti mumpuni dan mampu menyentuh perasaan hakim dan mengubah kecurangan ini menjadi proses penyelenggaran siapa yang punya bukti dan bisa dibuktikan apakah akan mengubah nanti hasil putusan MK kita kembali saat lagi dengan suara ada hal yang menarik tadi sebutkan buktinya sejauh mana kalau seandainya bukti juga dilakukan kok dari tahun ke tahun kalau dari tahun ke tahun dilakukan ada disampaikan tali Mbak Andi 2019 juga dilakukan 2015 juga dilakukan jadi apa yang kemudian membedakan dengan 2024 Bung Rai silahkan inilah pentingnya terus menerus diadukan ke MK dan inilah juga pentingnya kita mengetuk hakim MK itu untuk berpikir lebih progresif menengani berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan PEMILU tidak hanya sekedar angka-angka sebab kalau begini nih orang tahu polanya yang penting buat sedisinya tinggi seperti sekarang kan nanti di MK mau diapain ke macam-macam gagal karena bisa buat selisih tinggi gimana caranya kenapa buat selisih tinggi gimana caranya gimana caranya lah iya kan pakai bahan sos ke pakai aparat ke pakai ASN ke kepala desa ke apa ke dan itu akan berulang nanti di pemilik-pemilik berikutnya ini yang saya mau katakan kalau udah tinggi sekali selisihnya Bung Konari kan ngomong aduh gak bakal lo kejar deh lupain aja deh gitu dan seterus-terusnya akibatnya kemudian berlaku terus di setiap pemilu pilkada terjadi kejar aja selisihnya tinggi buat padahal tinggi itu dibuat dari cara banyak manipulatif yang intimidatif nah kalau kita gak koreksi yang ini ya ini akan terus menerus tadi Bu Andi mengatakan ada kemungkinan 2019 juga hal itu akan terjadi oleh karena itu harus dihentikan cara nanti-nya gimana waktu deh 01-03 KMK bukti itu kalau kalian merasa bahwa kalian itu atau mendapat perlakuan yang diskriminatif sementara 02 mendapat perlakuan yang istimewa dibuktikan mungkin tidak semuanya bisa dibuktikan tapi kita mengerti oh ada ternyata oh ada ternyata ada ternyata yang boleh jadi ternyata-ternyata ini tidak sampai kepada kesimpulan TSM it's okay kalau bagi saya sih tapi setidaknya kan kita bisa mengatakan oh ini masalah nih oh ini masalah nih itu satu nah yang kedua dorong terhadap angket itu kenapa angket itu penting karena ada dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak tepat terhadap proses pelaksanaan pemilu sehingga dengan begitu kita koreksi ya apakah angket ini kekuasaan itu benar-benar diperlaku dipergunakan demi kepentingan elektoral nah prosesnya nanti di angket itu nah oleh karena itu menurut saya dua-duanya jalan kalau penting tiga jalan satu soal angka-angka itu karena diangkap MK mungkin pula pikirnya masih soal angka-angka yang kedua soal TSM yang ketiga soal penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral sehingga dengan begitu jangan lagi ke Kodari Kodari udah terlalu banyak nih ngomong saya mau tanya ke Bung Kodari karena tadi mereka udah semua nih terlalu banyak setelah Aiman diprotes oleh Kodari kok tiba-tiba Kodari terus nah sekarang saya protes Aiman supaya kita terus juga di sini ya diprotes dua sisi artinya saya imbang enggak saya udah hitung jam minit Kodari ini terlalu banyak tunggu dulu Bung saya udah ngelepas ini kan juga pernyataan terakhir tadi selesai kan kami diam saja di sini lo kok ini kita pernyataan terakhir dipotong lagi tadi sebutkan jadi sekarang tujuan enggak tadi kan ini tidak adil Bung Aiman kami perlu bawa ke Mahkamah Konstitusi soal ini Bung Reh menyatakan kalau nanti pemilu selanjutnya gampang aja cari angka tertinggi maka enggak ambil tersegar selisih suara tinggi enggak akan mungkin terkejar MK juga enggak bisa ngapa-ngapain betul enggak kalau seandain seperti itu bakal terulang lagi saya mau tanya itu aja singkat aja jangan terlalu panjang waktunya terbatas soalnya iya sebetulnya kan mau dapat suara berapa itu tergantung kepada bacaan ya terhadap situasi dan kondisi kalau saya misalnya jadi timnya Mas Ganjar atau saya aktivisnya Mas Ganjar maka saya akan mengatakan Mas Ganjar kita harus mendekat dengan Pak Jokowi jangan menjauh atau menyerang Pak Jokowi karena saya tahu bahwa Pak Jokowi itu populer nah kalau misalnya saya atau strategi itu dijalankan menurut saya pada hari ini dua putaran dan yang loros ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar karena itu sebetulnya menyalahkan bantuan sosial itu salah itu udah terlalu jauh enggak 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 ini perlu saya potong karena udah lebih dari satu menit saya itu misalnya tuh yaudah yaudah cukup itu kejauhan kita melihat masa depan lo Nasdem aja sekarang melihatnya masa depan bukan masa lalu masa depan itu apa masa depan itu kita harus mempertahankan kualitas demokrasi kita yang turun merosot drastis di tangannya Pak Jokowi apa yang merosot di tangan Pak Jokowi dinasti naik kelas enggak ada yang naik kelas di Republik ini di tangan Pak Jokowi di tangan itu pertanyaan saya ini apa yang saya sebut di naik kelas itu sekarang dinasti politiknya sampai ke pilpres selama ini ada di pilkada-pilkada melibatkan lima sektor pamannya anaknya menantunya dan sebagainya-sebagainya mohon maaf saya abaikan karena waktunya itu pertama nah yang kedua oleh karena itu kita berkepentingan menghentikan semua bentuk berbagai persoalan ini soal nepotisme oleh karena itulah saya konsen saya itu adalah kita tidak boleh lagi membiarkan persoalan-persoalan dan pelanggaran ini terus merajalela jadi bahan perdebatan harus diselesaikan ya gitu loh kira-kira itu caranya ya kalau masalah nepotisme dibawa ke MK saya kira gak akan pernah diputuskan caranya adalah ke angkem gitu nah yang ketiga adalah dengan cara begitu jangan sampai demokrasi yang sudah susah payah dibangun oleh Bung Ferry ya kan tahun 98 itu ke tangan kalian sudah tinggal ampasnya gitu loh siapa yang membuat ampasnya itu rejimnya Pak Jokowi jadi sebetulnya kita sedang menyelamatkan supaya kalian bisa nanti kompetisi secara fair kalian tidak melawan seorang calon presiden yang bapaknya presiden anda bisa bayangkan 10 tahun Pak Jokowi 5 tahun ke depan anaknya kalau tadi benar apa yang disebut kalau Bung Kodari 25 tahun 25 tahun Republik ini hanya di tangan satu keluarga kalian kemana saja dapat-dapat apa kalian ampas dari demokrasi ini gak ada caranya kita lawan caranya konstitusional kita ke MK kita dorong angket gitu loh kira-kira itu anda bisa bayangkan pemilihnya aja 204 juta dari pemilih 204 juta itu punya hak yang sama dengan anaknya presiden tapi karena dia anaknya presiden diputuskan oleh MK dan melalui pamannya itu dia boleh jadi calon presiden kita tinggal ke bagian joget-jogetnya yang bener aja ya kan nah oleh karena itu kita harus selamatkan cara menyelamatkannya konstitusional ke MK dan angket kita kembali saat lagi di sesi terakhir Rakyat Bersuara sesi terakhir Rakyat Bersuara saya mulai dari saya mulai dari Pung Zuhat silahkan kaget juga baik terima kasih jadi kami mencoba melihat pemilu ini kan tidak hanya pada tanggal 14 Februari pemungutan suara atau pencoblosan pemilu ini kan jalan panjang sebelum tanggal 14 Februari itu ada perencanaan ada kampanye ada macam-macam tahapan sampai tahapan itu puncaknya ada di Mahkamah Konstitusi ini di Mahkamah Konstitusi bagian juga dari tahapan pemilu sebetulnya sorry puncaknya tetap nanti ada di pelantikan nah proses DMK ini menjadi bagian salah satu tahapan dalam proses pemilu tapi lebih jauh daripada itu saya akan coba mulai begini teman-teman bahwa kalau kita buka lebih luas lagi gitu ya landscape pemilu ini ini kan kita tidak bisa melepaskan dari lini masa menuju ke 2024 kita masih ingat bagaimana kemudian wacana soal tiga periode kita masih ingat setelah tiga periode tidak jadi lalu ada wacana perpanjangan masa jabatan masa perpanjangan perpanjangan masa jabatan itu diterjemahkan juga bisa dengan pengunduran pemilu tidak jadi lagi kemudian sampai lah kita pada putusan MK 90 nah ini dengan satu kronologis kejadian yang tidak bisa kita abaikan begitu saja ada satu rentetan peristiwa yang mesti kita hitung yang itu pasti terkait antara satu dengan yang lainnya nah fakta-fakta ini siapa yang bisa membantah secara sosiologis maupun fakta politik tidak ada satupun dari kita yang saya yakini bisa membantah fakta-fakta ini dan itu bisa dikontifikasi dengan angka nah sekarang problemnya kita sekarang adalah melanjutkan atau kalau dibawa ke mahkamah konstitu itu konsepnya adalah bagaimana kita mengkonversi fakta-fakta politik tadi fakta-fakta sosial tadi itu menjadi fakta hukum memang problemnya disitu ketika kita berupaya mengkonversi fakta-fakta sosial tadi menjadi fakta hukum kita harus melalui prosedur yang cukup rumit kita harus merumuskan unsur-unsur di dalam pasal siapa yang bisa membantah orang yang memberikan amplop berisi uang itu sebagai manipolitik dalam fakta sosial semua orang bisa kemudian mengatakan oh itu manipolitik tetapi ketika peristiwa itu akan dikonversi menjadi fakta hukum peristiwa hukum butuh verifikasi undang-undang seperti yang Bu Andi tadi sampaikan nah itu yang kita hari ini akan lakukan di mahkamah konstitusi dan yakin bahwa itu ada buktinya semua yang pasti 01 kami percaya yakin karena kami bisa menjelaskan argumentasinya secara terang beneran tinggal sekarang persoalannya seberapa berani hakim mahkamah konstitusi itu untuk berdiri di atas kemandiriannya kemerdekaannya sebagai hakim dan seberapa mampu hakim konstitusi untuk berpihak pada keadilan terima kasih kita berikan tangan Mbak Andi silahkan ya jadi kalau menanggapi beberapa hal tadi pertama mengenai putusan MK mengenai umur ya itu kan sudah kita pahami bersama sudah jelas mengganti narasi pasal dalam undang-undang sehingga dia otomatis berlaku sejak di ucapkan oleh hakim mahkamah konstitusi dan langsung diperlakukan soal administrasi itu adalah sesuatu yang harus mengikuti putusan MK sehingga menurut saya KPU tidak melakukan perubahan PKPU nya itu memang tidak memungkinkan waktunya menurut saya karena harus RDP dulu ke Komisi 2 baru dikirim lagi ke Kementerian Hukum Ham untuk diterbitkan dan seterusnya tapi prinsipnya bahwa ketika pasal itu sudah dicabut oleh MK maka semua rentetan turunannya juga tercabut nah yang kedua terkait dengan saya dari tanggal 28 Februari sampai dengan 20 Maret itu menjadi saksi Partai Demokrat di KPU RI dan disitu juga semua ada saksi pasangan calon 1, 2, dan 3 dan tahu persis apa yang disoal oleh masing-masing saksi pasangan calon tidak ada yang menurut saya signifikan yang disoal dalam pleno nasional KPU sehingga kalau kemudian KMK menurut saya sudah jalurnya secara aturan memang sudah jalurnya ke sana ketika sudah menempuh keberatan di KPU keberatan di bawah selu dan seterusnya terakhir KMK adalah memang gugatan mengenai hasil tapi kalau bernarasi saja seperti di KPU itu memang sempat juga kita mendengarkan ada narasi saja tidak membuktikan ini misalnya hilang suara berapa atau ada penggelebungan suaranya siapa itu harus dibuktikan dengan data-data juga kemudian kalau misalnya menyoal maksudnya narasi gimana nih hanya bernarasi tapi kan punya bukti iya narasi kalau tidak ada bukti tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU begitu juga dengan bawah selu misalnya A, B, C ada narasi ini lalu kemudian buktinya ini tapi tidak ada bukti membuktikan curangnya misalnya gitu atau mengatakan KPU misalnya salah gitu kan tapi membuktikannya seperti apa itu tidak disertai jadi ini spesifik ke angka maksudnya ya tapi saya paham mungkin saksi waktu itu memang tidak dibekali juga secara komplit oleh timnya ya karena itu mungkin menurut saya sudah tepat bahwa ujungnya memang makamah konstitusi untuk melakukan gugatan terhadap hasil saya yakin bahwa hakim MK akan melakukan proses pradilan pemeriksaan dan lain-lain yang memutuskan nanti tidak keluar dari koridor-koridor undang-undang yang mengatuh tentang MK itu sendiri bahwa gugatan atau sengketa hasil ini adalah memang ranahnya di MK yang tidak bisa lagi diganggu-guat oleh siapapun tapi saya yakin juga bahwa hakim MK pasti ya kami yakin bahwa hakim MK itu akan tidak keluar dari koridor yang diamanatkan oleh undang-undang dimana kewenangannya adalah memutuskan sengketa hasil bukan sengketa proses dan seterusnya tapi hasil meskipun saya mengatakan tadi bahwa ada beberapa klausul yang pernah terjadi misalnya hakim MK di berbagai periode ini memiliki perbedaan-perbedaan paham dan prinsip dalam memutuskan perkara-perkara tapi itu bukan pilpres tapi pilkada nah kalau yang terakhir saya maksudkan nepotisme tidak ada yang dilanggar oleh KPU terkait nepotisme dipilih pres tidak ada yang dilanggar oleh Bawaslu tidak ada yang dilanggar oleh partai politik pengusung capres Pablo Gibran karena memang dibenarkan dan dibolehkan untuk mengusung saya ingat bahwa ada undang-undang pilkada dulu yang melarang keluarga kepada erah untuk maju calon kepada erah tetapi ketika diusaha review oleh seorang kepada erah atau anak kepada erah ke MK MK mengabulkan bahwa boleh istri boleh anak boleh apa-apa itu untuk maju calon pilkada nah oleh karena itu karena MK mandang bahwa siapapun punya hak konstitusi dia anak siapapun mau anak presiden anak petani anak siapa punya hak yang sama secara konstitusi untuk maju dalam konsultasi berpolitik jadi Prabowo dan Gibran menjadi wakil itu wakil menjadi wakil presiden adalah sah secara konstitusi dan secara undang-undang tidak ada yang dilanggar dalam konteks ini baik saya ingin mengatakan yang utama adalah kita bicara soal demokrasi kita bicara beyond this election melampaui apa yang terjadi dalam pemilu ini apa yang dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud dan mungkin juga sedang dilakukan oleh Paslon 01 untuk melaporkan ini menggugat ini di mahkamah konstitusi tidak semerta-merta hanya bicara soal hasil kita bicara soal demokrasi kita ke depan seperti disampaikan oleh Bang Reh tadi kita menginginkan negeri kita ini berjalan sesuai koridornya koridor demokrasi yang sudah kita pilih jangan sampai orang-orang yang menikmati hasil reformasi yang salah satu hasil reformasi adalah demokratisasi di negeri ini contohnya seperti Presiden Joko Widodo sehingga dia bisa dipilih langsung sebagai seorang presiden dia tidak dia menikmati hasil reformasi yaitu demokrasi dia sebagai penikmat demokrasi tapi dia tidak percaya pada demokrasi itu sendiri dengan cara apa dia melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar dari agenda-agenda reformasi seperti korupsi kolusi dan nepotisme hal-hal yang terkait dengan abuse of power nah ini termasuk apa yang kita akan bawa ke MK dan kalau dikatakan ini tidak terkait dengan hasil pemilu ini terkait dengan hasil pemilu apa yang dilakukan menjadi membuat efek hasil pemilu itu sendiri nah ini yang akan kita buktikan di Mahkamah Konstitusi dan tidak serta-merta hanya bicara menang dan kalah kita bicara tentang masa depan adik-adik sekalian yang tadi disampaikan untuk bisa bertarung secara fair secara adil secara jujur dengan siapapun yang ada di negeri ini terima kasih Pertama ya saya kira kalau tidak mengikuti format yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ya mendalilkan mengenai angka yang mengubah hasil saya kira ini akan sangat berat untuk bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kedua saya kira Hakim MK juga akan sangat logis bahwa soal mendiskualifikasi itu harusnya kalau memang betul-betul ada masalah secara substansi itu sudah dilakukan proses hukumnya pada saat Prabowo Gibran melakukan pendaftaran jadi ini ya ketika dilakukan setelah hasil maka ini cuma modus aja supaya bisa menang apalagi kelihatan dari petitanya bahwa 02 gak boleh ikut cuma boleh 01 sama 03 kelihatan berusaha untuk cari menangnya dan yang ketiga saya kira Hakim Konstitusi akan sangat melihat juga hasil-hasil coblosan di luar negeri dimana tidak ada Bansos tidak ada TNI Polri tidak ada Kepala Desa ya ternyata angkanya 02 mencapai angka 63,7% tetap menang bahkan lebih tinggi lagi jadi semua argumentasi soal Bansos penyalahgunaan aparatur negara dan dan Kepala Desa segala macam itu dengan sendirinya gagal sorry Jangan membohongi konstitusi atas nama kepentingan dalam bernegara bagi saya itu kredo yang paling utama dalam berpolitik Pak SB presiden yang patut dicontoh soal narasi relasi kekeluargaan tidak ada satu anaknya duduk di kekuasaan ketika dia berkuasa dan bayangkan sakit hatinya Mas Ahaye ya harus bergabung kepada Presiden Joko Widodo yang hendak menghancur leburkan partai politik ada kepentingan yang selalu berbicara kepentingan masa depan kepentingan politik tetapi atas nama konstitusi jangan bohongi hati nurani termasuk jangan mahkamah konstitusi berbohong bahwa dimana saja dispute election itu pasti bicara proses sejak kapan bicara angka-angka ini muncul kalau tidak permainan teman-teman partai politik di dalam undang-undang pemilu bahkan kecurangan dalam sepak bola pun tidak bicara soal angka-angka misalnya kecurangan permainan skor di Liga Italia kapan bicara angka-angka mereka bicara apakah wasit curang pemain terlibat pemilik klub terlibat bandar judi terlibat hari ini kalau mahkamah konstitusi bicara skor saja angka-angka berarti mahkamah konstitusi jauh lebih tertinggal dibandingkan bagaimana mengadili dalam dunia sepak bola padahal yang dijaga mahkamah konstitusi adalah nilai berkonstitusi jadi sekali lagi bahkan mahkamah pun tidak boleh berbohong di hadapan konstitusi sekian di jalanan di jalanan tidak boleh KMK disebut main-mainan gitu dan ada lagi yang mengatakan begini karena lo kalah lo KMK lah iya kalau dia menang dia tidak KMK sudah pasti yang KMK itu yang mengajukan gugatannya orang kalah bukan orang menang kalau orang menang dia pidato orang kalah dia lihat kekalahan saya ini wajar apa enggak benar apa enggak dia menang benar apa enggak kita uji deh ke mahkamah konstitusi oleh karena itu stop deh menurut saya pernyataan-pernyataan yang mendelegitimasi gerakan-gerakan konstitusional ini yang enggak konstitusional kan tiga periode kalau itu enggak konstitusional tapi kalau ke mahkamah konstitusi itu konstitusional jangan dilegitimasi harus didukung sudah benar itu caranya oke saya tunggu di mahkamah konstitusi kita bertarung lagi di situ kan begitu cara kita menghormati orang yang mencari keadilan bagi dirinya itu satu nah yang kedua bagi saya bernegara itu enggak cukup sekedar boleh-enggak boleh apakah aturan membolehkan enggak apakah aturan membolehkan boleh enggak cukup itu sebab kalau anda mendasarkan bernegara ini pada aturan semata kalian enggak akan bisa menuliskan aturan yang bisa dan aturan yang enggak bisa kawan-kawan sekalian ya undang-undang pemilih itu menurut saya coba lihat kembali itu tebalnya minta ampun hampir segini undang-undang kodifikasi pemilih itu lebih makan mungkin lebih dari segini tebalnya tapi apakah yang masih mencukupi tidak long kita masih berdebat kok soal definisi politik uang apa itu yang disebut dengan politik uang macam-macam enggak cukup sayang seringkali menyebut di undang-undang pemilih kita itu yang enggak diatur tinggal satu lagi apa itu kalau masuk TPS kaki kanan dulu keluar kaki tiri itu pasal 200-2500 ayat 1 kira-kira begitu dan baca doa nah oleh karena itu di atas boleh dan tidak boleh itu ada apa apa yang terbaik bagi bangsa dan negara saya itulah yang disebut di dalam Islam itu sebagai cara berpikir akhlakul karimah apa itu akhlakul karimah itu man anfa'akum lindas memberi yang terbaik bagi manusia dan kemanusiaan apa yang yang di atas boleh dan tidak boleh itu yang disebut dengan atas boleh dan tidak boleh itu adalah etik apa itu etik itu memberi yang terbaik bagi republik ini di atas kepentingan diri saya keluarga saya dan kelompok saya dan di atas dasar itulah saya mengatakan dinasti politik itu mestinya tidak diperkenankan secara moral dan orang yang pertama menunjukkan itu adalah Jokowi sebagai presiden republik Indonesia oke baik terima kasih dan besok kita akan saksikan bersama hari pertama sampai kurang lebih satu bulan ke depan bagaimana sidang di mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi kembali ini uji jutaan pasang mata akan tertuju pada persidangan ini adalah akhir dari rakyat bersuara saya Aiman Ucaksono dan juga kerabat kerugian yang bertugas mengucapkan terima kasih sampai jumpa pekan depan salam terima kasih selamat menikmati